Saat keluarga Namong telah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Beladiri yang tidak dikenal, kelompok dari sekolah Singchen telah tiba di pulau terdekat. Nak, kamu sudah bangun? Tetua Agung bertanya dengan gembira sambil melihat Wang Chen perlahan membuka matanya. Sebelumnya, Tetua Agung, Tetua Kedua, dan Tetua Kedelapan telah membawa Wang Chen menjauh dari pulau kecil sebelum para penggarap lainnya tiba di pulau itu. Mereka telah sampai di pulau ini sekitar 5 km jauhnya dari pulau kecil itu. Begitu mereka tiba di pulau itu, Penatua Agung dan Penatua Kedua Buru-Buru memberi Wang Chen beberapa obat mujarab penyembuhan yang dibuat khusus oleh sekolah Singchen untuknya. Ini bukanlah obat mujarab biasa. Sebaliknya, sekolah Singchen telah menghabiskan lebih dari 10 tahun mencari obat spiritual di dunia untuk menyempurnakannya. Hanya para tetua sekolah Singchen yang memiliki satu atau dua obat mujarab ini. Bahkan seseorang seperti Wang Chen, yang baru saja dipromosikan menjadi Penatua, tidak memiliki salah satu obat mujarab ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya obat mujarab ini. Dikatakan bahwa obat mujarab ini sangat ampuh. Selama seorang kultifator masih memiliki sisa nafas, mereka dapat ditarik kembali dari ambang kematian. Dalam situasi berbahaya ini, Penatua Agung dan Penatua Kedua telah memberi Wang Chen obat mujarab tanpa ragu-ragu. Efek dari obat mujarab ini sungguh kuat. Tidak lama setelah dia mengkonsumsinya, Wang Chen terbangun. Nah, cepat atur pernafasanmu. Lukamu kali ini tidak ringan. Penatua kedua buru-buru memberi instruksi ketika dia melihat penampilan Wang Chen yang menyedihkan dan sebelum Wang Chen dapat berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata tetua kedua, Wang Chen, yang masih linglung, buru-buru duduk bersila dan mulai berkultifasi. Pada saat itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan dua energi yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Salah satu dari mereka sangat kejam dan sepertinya ingin mencabik-cabik tubuh Wang Chen. Energi ini adalah energi petir surgawi. Ini adalah energi yang telah diserap ke dalam tubuh Wang Chen sebelum dan sesudah dia pingsan. Energi lainnya halus dan lembut, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Pada saat ini, energi ini melindungi meridian dan organ dalam Wang Chen, memperbaiki kerusakan di area ini. Jelas sekali bahwa ini adalah obat mujarab yang diberikan penatua kepada Wang Chen. Merasakan kondisi tubuhnya, ekspresi Wang Chen menjadi sangat pahit. Saat ini, tubuhnya tidak bisa lebih buruk lagi. Bahkan Wang Chen kaget dengan keadaan tubuhnya. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya. Pada saat ini, tubuh fisik Wang Chen hampir hancur total. Meskipun teknik startempering dengan cepat memperbaiki tubuhnya, tetap saja tidak bisa menyembunyikan kondisi buruk yang dia alami. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, cedera seperti ini akan cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Bahkan Wang Chen merasa merupakan keajaiban dia bisa bertahan hidup. Mungkin inilah kekuatan teknik startempering. Selama tidak ada luka fatal, dia bisa terus hidup. Teknik startempering memang merupakan teknik budidaya yang tidak memiliki peringkat. Itu memang sebuah eksistensi yang menentang tatanan alam. Tubuh fisiknya rusak parah, tapi bukan itu saja. Pada saat ini, Wang Chen merasa meridian dan bahkan dantiannya berada di ambang kehancuran. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati terus menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen, menyebabkan dia mengeluh tanpa henti. Ini adalah akibat dari dampak energi yang kuat. Jika Wang Chen tidak mengembangkan keterampilan naga kekaisaran, yang memberinya tubuh, meridian, dan dantian yang kuat, dan jika naga energi vital yang dipadatkan oleh keterampilan naga kekaisaran tidak begitu mendominasi, meridian dan dantiannya akan terkoyak. Terpisah. Pada saat ini, meskipun dia tidak mati, dia akan lumpuh. Bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk hidup? Atau, jika dia bangun 10 menit kemudian dan membiarkan situasi ini berlanjut, bahkan dengan tubuh Wang Chen, dia akan menderita dampak yang tidak terbayangkan. Semua ini membuat Wang Chen berkeringat dingin. Ini hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan dan teknik kultivasi yang kuat yang memungkinkan Wang Chen lolos dari kematian. Tentu saja, obat mujarab penyembuhan yang kuat dari orang tua tidak bisa diabaikan. Dengan tergesa-gesa mengerahkan energi vital di tubuhnya untuk menghilangkan efek obat, Wang Chen dengan panik memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan teknik startempering untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Dengan pendekatan dua arah, luka Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Pada saat ini, kekuatan dominan dari teknik startempering ditampilkan sepenuhnya. Wang Chen mengabdikan dirinya untuk pemulihan, tidak memperhatikan dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia ini. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya menyebar ke arahnya. Roh primordialnya yang kelelahan juga mulai mengerahkan kekuatan Yin dan yang untuk membantu Wang Chen pulih. Cek, cek, cek. Anak ini sangat menentang alam. Teknik tempering bintang memang merupakan teknik kultivasi yang tidak memiliki peringkat. Ini adalah teknik kultivasi paling kuat di sekolah Xingchen kami. Tubuh bintang memang kuat. Dengan luka seperti itu, aku tidak tahu berapa kali aku akan mati jika itu aku. Tapi anak ini masih baik-baik saja. Iya, sulit dipercaya kecepatan pemulihannya begitu cepat. Saat Wang Chen pulih, di dunia luar, penatua agung, penatua kedua, dan imam besar kedelapan sedang memandang Wang Chen dan bertukar pandang satu sama lain. Karena Wang Chen baru mulai berkultivasi dalam waktu singkat, mereka sudah bisa merasakan energi yang kaya berkumpul menuju Wang Chen. Terlebih lagi, tubuh fisik Wang Chen pulih dengan kecepatan yang mengerikan, terlihat dengan mata telanjang. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan teknik star tempering. Tentu saja, alasan mengapa Wang Chen dapat mengumpulkan energi dalam jumlah besar dengan begitu cepat untuk mulai menyembuhkan tubuhnya sebagian besar karena keberadaan mutiara bumi. Dengan mutiara bumi, kecepatan kultivasi Wang Chen beberapa kali lebih cepat dibandingkan orang biasa. Tentu saja, ini juga memungkinkan Wang Chen mengumpulkan energi beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Mutiara bumi memang merupakan harta langka di langit dan bumi. Huh, sayang sekali teknik tempering bintang terlalu sulit untuk dikembangkan. Dalam ribuan tahun terakhir, hanya leluhur Ling Yu yang berhasil berkultivasi ke tingkat mahir. Sekarang, anak ini, Wang Chen, juga telah berkultivasi hingga tingkat ketujuh dunia. Selain dia, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat mahir dalam seribu tahun terakhir. Bahkan tingkat menengah pun sulit dicapai. Tidak ada cara lain, persyaratan teknik star tempering terlalu keras. Dalam seribu tahun terakhir, berapa banyak murid sekolah Singchen kita yang telah mengembangkan teknik ini. Entah berapa banyak orang yang kehilangan nyawanya dan tidak ada kekurangan talenta luar biasa di antara mereka. Huh, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh orang biasa. Itu benar, kita tidak boleh terlalu memikirkannya. Sekarang, potensi anak ini tidak terbatas. Kita hanya bisa berharap dia benar-benar dapat menciptakan kembali kejayaan sekolah Singchen kita dulu. Setelah menghela nafas secara emosional, ketiga tetua itu saling memandang dan menghela nafas tanpa daya. Memang benar, teknik star tempering sangat kuat. Namun, tidak semua orang bisa mengolahnya. Mereka hanya bisa iri karenanya. Sekarang, mereka berharap Wangchen dapat melakukan lebih banyak keajaiban lagi. Mereka hanya berharap dapat melihat sekolah Singchen kembali ke puncak daratan dan menciptakan kembali kejayaannya di masa hidup mereka. Setelah menghela nafas secara emosional, ketiga tetua dengan cepat kembali berkultivasi. Kali ini, luka mereka tidak ringan. Terutama tetua agung dan imam kedelapan, yang telah menunda tikus api, mereka terluka parah. Jika bukan karena mereka harus merawat Wangchen, mereka pasti sudah mulai berkultivasi untuk pulih. Dengan demikian, mereka berempat berkultivasi dan pulih pada saat yang bersamaan. Waktu berlalu dengan lambat dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama. Ketiga tetua perlahan membuka mata mereka, sementara Wangchen terus berkultivasi. Namun, saat ini, tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan dia bisa dianggap enak dipandang. Anak ini, kenapa dia belum bangun? Sudah tiga hari. Lima hari kemudian, ketika tetua agung melihat Wangchen masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun, dia menatap Wangchen dengan cemas dan bergumam pada dirinya sendiri. Lima hari telah berlalu. Benar, lima hari telah berlalu. Ketiga tetua hanya membutuhkan satu hari untuk pulih dari luka mereka dengan bantuan pengobatan spiritual. Setelah dua hari pemulihan, mereka pulih 80 hingga 90 persen. Kemudian, dua hari berlalu. Di hari kelima, Wangchen masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Hal ini mau tidak mau membuat ketiga tetua cemas. Namun, dalam tiga hari, pemulihan Wangchen sungguh mengesankan. Tubuhnya yang awalnya compang kemping sekarang seperti baru. Kulit barunya bersinar dan lembab seperti kulit bayi. Rasanya halus dan lembut, membuat para tetua merasa iri dan cemburu. Kekuatan star tempering bodi telah membuat mereka takjub sekali lagi. Cedera anak ini serius. Bagaimana dia bisa pulih dengan mudah? Mari kita tunggu sebentar lagi. Imam kedelapan tersenyum pahit dan menghela nafas. Dengan cedera yang dialami Wangchen, sudah cukup baik dia bisa selamat. Bagaimana dia bisa berharap untuk pulih secepat itu? Mem, anak ini tidak berada dalam bahaya sekarang. Tubuhnya telah stabil dan energinya terus meningkat. Mungkin ada peluang baginya untuk melakukan terobosan. Penatua kedua memandang Wangchen dengan ekspresi aneh dan menghela nafas. Terobosan. Bukankah anak ini baru saja menerobos sekali? Saat kita pergi untuk mengambil harta karun, anak ini adalah prajurit kaisar peringkat tiga, kan? Tapi, bukankah dia naik ke peringkat empat emperor warrior? Mungkinkah anak ini bisa menerobos sambil memulihkan diri? Ini terlalu menantang surga. Mendengar kata-kata penatua kedua, mata imam kedelapan melebar saat dia memandang Wangchen dengan tidak percaya. Kemudian, dia memeriksanya dengan cermat. Berengsek, anak ini benar-benar akan menerobos. Setelah beberapa pengamatan, imam kedelapan mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Wajahnya penuh depresi dan iri hati. Itu benar, Wangchen akan menerobos. Energinya meningkat dengan cepat. Dia seharusnya berada di puncak prajurit kaisar peringkat empat sekarang. The Great Elder juga mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya. Anak ini sungguh beruntung. Sudah merupakan suatu berkah bahwa dia tidak mati. Tapi anak ini begitu lugas, ingin menerobos. Ini benar-benar keberuntungan setelah selamat dari bencana. Bahkan para tetua yang terbiasa dengan keajaiban Wangchen yang terus-menerus tidak bisa berkata-kata saat ini. Ini terlalu menantang surga. Jika cedera dapat membuat seseorang dapat menerobos, mereka sangat berharap bahwa mereka akan terluka ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati dan mereka masih bisa menerobos. Apa itu sedikit sakit, sekalipun mereka harus menderita luka yang lebih serius, mereka rela. Sayangnya, kesempatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Hanya dalam beberapa hari, Wangchen berubah dari prajurit kaisar peringkat 3 menjadi prajurit kaisar peringkat 5. Jika ini dikatakan, tidak banyak orang di seluruh Bei Jiang yang akan mempercayainya, bukan. Bahkan jika sudah dikonfirmasi, seluruh Bei Jiang akan terguncang. Ini benar-benar menantang surga dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam menghadapi kesengsaraan guntur, ini sudah tidak normal. Namun, Wangchen masih ingin membuat peningkatan penyembuhan. Tampaknya perbaikan dan terobosan terjadi di mana-mana. 742 Di bawah tatapan iri dan kebencian dari para sesepuh, Wangchen telah memasuki masa krusial. Benar, dia akan menerobos. Pada saat ini, Wangchen sedang menuju ke jajaran prajurit kaisar peringkat 5. Adapun luka-lukanya, kemarin, Wangchen sudah pulih. Harus dikatakan bahwa startem pering bodi sangat kuat, dan kemampuan pemulihannya sangat menantang. Tentu saja, efek obat dari ramuan itu benar-benar mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada bell lotion. Dengan bantuan dua jenis energi ini, Wangchen menghabiskan empat hari untuk pulih dari luka-lukanya. Bagaimana badan bintang bisa diremehkan? Kali ini, Wangchen tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi dia juga secara samar-samar mengantarkan keajaiban terobosan. Memasuki prajurit kaisar peringkat 4 hanya dalam beberapa hari tidaklah buruk. Namun, kali ini, Wangchen melahap kekuatan petir dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama dua sambaran petir terakhir, yang samar-samar berubah menjadi petir putih dan petir ungu, seberapa kuatka energi itu. Meski hanya menyerap sebagian kecil, porsi kecil ini cukup membuat Wangchen terharu dan terperanjat. Oleh karena itu, setelah lukanya pulih, Wangchen hanya menggunakan energi ini untuk menerobos ke prajurit kaisar peringkat 5. Jika dia bisa masuk ke prajurit kaisar peringkat 5, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat lagi. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wangchen tidak bersemangat? Setelah benar-benar memadukan dan meredam energinya, pada saat ini, Wangchen mulai menerobos ke prajurit kaisar peringkat 5. Setelah putaran lain ditempa oleh petir, energi esensi sejati dalam tubuh Wangchen sangat mendominasi, terutama setelah menyerap energi petir ungu yang bermutasi, kekuatan mendominasi ini ditampilkan sepenuhnya. Faktanya, Wangchen dapat dengan jelas merasakan sifat mengamuk dan hirup-pikuk dari setiap naga energi esensi sejati. Setelah energi mencapai titik jenuh, Wangchen akhirnya memimpin gelombang energi ini dan mulai menerobos ke jajaran prajurit kaisar peringkat 5. Secara relatif, lebih mudah bagi prajurit raja tahap 4 untuk maju ke tahap 5 daripada prajurit raja tahap 3 untuk maju ke tahap 4. Lagi pula, ada garis pemisah kecil antara prajurit raja tahap 3 dan prajurit raja tahap 4, dan perbedaan antara prajurit raja tahap 4 dan prajurit raja tahap 5 memiliki tingkat kemajuan yang sama. Oleh karena itu, dengan energi yang sangat mendominasi dan melimpah, serangan ini bisa dikatakan tidak ada masalah sama sekali. Penghalang itu sama sekali tidak menimbulkan kesulitan bagi Wangchen. Dalam sekejap mata, itu berhasil ditembus. Saat penghalang itu rusak, energi dari dunia luar melonjak ke tubuh Wangchen seperti orang gila, memperkuat kekuatannya. Dia berhasil menerobos. Anak ini benar-benar berhasil. Prajurit kaisar peringkat 5, itu benar-benar berhasil. Saat Wangchen membuat terobosan, di dunia luar, penatua pertama, penatua kedua, dan menteri persembahan ke-8 tiba-tiba merasakan ledakan aura Wangchen yang tiba-tiba. Kemudian, energi langit dan bumi dari segala arah dengan cepat berkumpul menuju Wangchen. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan berkata sambil tersenyum masam. Dia berhasil. Benar sekali, situasi ini menjelaskan segalanya. Wangchen telah berhasil menembus tahap 5 Monarch Warrior. Dalam waktu kurang dari 6 hari setelah melangkah ke tahap 4 Monarch Warrior, Wangchen kembali melangkah ke tahap 5 Monarch Warrior. Betapa sakitnya ini gelombang. Betapa menantangnya hal ini. Ini sudah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kaisar bela diri peringkat 5. Dengan kecakapan bertarung anak ini, dia seharusnya mampu bertarung melawan Kaisar bela diri peringkat 9. Setelah beberapa saat, Tetua Agung menghela nafas dan mengerutkan bibirnya sambil menatap Wangchen dengan iri. Kita harus tahu bahwa bahkan penatua pertama baru saja melangkah ke tahap 9 Monarch Warrior 2 bulan lalu. Kekuatan tempurnya juga di atas rata-rata di antara prajurit raja tahap 9. Dengan kata lain, dengan terobosan ini, Wangchen mungkin sudah memiliki kekuatan untuk menantangnya. Setidaknya, dia tidak akan mudah dikalahkan. Mampu melakukan ini sudah cukup membuat orang lain iri. Kita harus tahu bahwa Wangchen baru saja menginjak usia 20 tahun. Prajurit raja tahap 5 berusia 20 tahun jelas merupakan orang nomor 1 di perbatasan utara. Bahkan di seluruh benua tengah, seluruh benua langit yang mendalam, dia juga salah satu yang terbaik. Jika dikombinasikan dengan kekuatan tempur Wangchen. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu pada usia 20 tahun, di benua langit yang mendalam, hal itu sangat langka seperti bulu burung phoenix. Memikirkan hal ini, penatua pertama mulai merasa cemburu. Anak ini benar-benar tidak membiarkan orang lain hidup. Setiap kali dia melihat anak ini, dia merasa seperti mendapat pukulan. Sungguh menyedihkan. Kita harus tahu bahwa saat itu, penatua pertama dikenal sebagai seorang jenius di sekte tersebut. Namun kini, meski ia masih seorang jenius di generasi yang sama, di hadapan Wangchen, ia tampak begitu redup dan tidak berarti. Prajurit raja tahap 9, mungkin sedikit sulit. Tapi, dengan kekuatan tempurnya, prajurit raja tahap 8 saat ini jelas tidak menjadi masalah. Mendengar kata-kata tetua pertama dan melihat ekspresi aneh tetua pertama, tetua kedua dipenuhi dengan emosi dan ekspresinya menjadi rumit. Itu benar, ketika dia masih menjadi prajurit raja tahap 2, Wangchen mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, dan kekuatan garis keturunannya untuk membunuh prajurit raja tahap 8 secara tiba-tiba dan sedikit keberuntungan. Ketika ia menjadi prajurit raja tahap 3, kepercayaan diri Wangchen meningkat pesat. Melangkah ke tahap 4 Monarch Warrior, Wangchen memiliki lebih dari 70 persen keyakinan dalam membunuh tahap 8 Monarch Warrior. Sekarang, dengan kekuatan prajurit raja tahap 5, dia pasti memiliki kepercayaan diri lebih dari 90 persen dalam membunuh prajurit raja tahap 8. Kita harus tahu bahwa bakat garis keturunan Wangchen, delapan gerbang tersembunyi dalam, dan kekuatan garis keturunan semuanya adalah keberadaan yang menantang surga. Itu semua adalah kemampuan mengerikan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang lebih dari sepuluh kali atau bahkan puluhan kali lipat. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan kekuatan yang disebabkan oleh setiap peningkatan level Wangchen terbukti dengan sendirinya. Sekarang, penatua kedua baru saja masuk ke dalam jajaran prajurit raja tahap 8, dan ini adalah hasil dari banyak ramuan. Prajurit raja tahap 8 dapat dianggap telah masuk ke dalam jajaran pembangkit tenaga listrik teratas di perbatasan utara. Namun, pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Wangchen. Dia tidak memiliki peluang sedikitpun untuk menang melawan Wangchen. Melihat pemuda yang baru saja memasuki usia 20-an, penatua kedua tidak tahu harus merasakan apa. Seolah-olah dia teringat kembali saat mereka berada di Clear Breeze City, sosok Wangchen yang kurus dan lemah, seolah dia bisa melihat tatapan keras kepala di matanya. Setelah beberapa saat, penatua kedua mengungkapkan sedikit senyuman gembira. Elang muda melebarkan sayapnya dan menari di angkasa. Langitnya bukan lagi sesuatu yang bisa dilihat oleh katak di dasar sumur seperti dia. He he, kali ini kekuatan sekolah Singchen kita meningkat lagi. Nanti anak ini bisa berlatih bersamaku, he he. Adapun imam kedelapan, dia memutar matanya dan berkata dengan penuh semangat. Dia tidak akan banyak berpikir, hanya kegembiraan dan antisipasi. Seberapa kuat Wangchen sekarang? Dia selalu sangat memikirkan Wangchen ini, yang bahkan merupakan murid pribadi dari tetua mereka, dan sangat puas serta menantikannya. Saat semua orang menatap Wangchen, Wangchen menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mengisi kembali energi di tubuhnya. Prajurit Raja Tahap 5, merasakan kibatin sejati yang kuat, Wangchen merasakan sedikit kegembiraan. Kekuatan yang kuat, dibandingkan dengan Prajurit Raja Tahap 3 atau Tahap 4, kekuatannya jauh lebih kuat. Hanya berdasarkan pada kemurnian dan kekuatan kibatin sejati, Prajurit Raja Tahap 5 beberapa kali lebih kuat daripada Prajurit Raja Tahap 3 atau Tahap 4. Ini adalah perubahan yang paling nyata. Jika kekuatan tempur Wangchen dikatakan seperti anak berusia 12 atau 13 tahun, sekarang, setidaknya sebanding dengan remaja berusia 17 atau 18 tahun. Pada saat yang sama, yang lebih penting, Astral Tempering Wangchen akhirnya mencapai puncaknya. Tahap 7 sangat dekat dengan tahap 8. Misalnya, puncak tahap 7 kini telah mencapai kesempurnaan. Kali ini, 80 hingga 90 persen kekuatan guntur dan kilat diserap oleh tubuhnya dan disempurnakan oleh Astral Tempering. Oleh karena itu, kemajuan Wangchen dalam Astral Tempering secara alami adalah yang terbesar. Dia langsung naik satu level. Sekarang, Astral Tempering Wangchen hanya kekurangan peluang, peluang yang memungkinkan Wangchen meningkat. Begitu peluangnya matang, kesuksesan akan menyusul. Pada saat itu, Wangchen pasti akan mencapai tubuh tersembunyi batin tahap 8 dan membuka 6 gerbang tersembunyi batin. Ini juga merupakan akhir dari sistem kedua dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Ini adalah langkah terakhir dari sistem kedua, dan juga langkah terpenting. Setelah mengamati situasinya sendiri, selain peningkatan kekuatan, satu-satunya hal yang ditemukan Wangchen adalah dengan bantuan guntur dan kilat, esensi sejatinya telah berubah lagi. Roh primordialnya menjadi lebih kuat, dan inti emasnya menjadi lebih kuat. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Paling tidak, dia tidak menemukan hal buruk apapun. Hal ini membuat Wangchen sangat puas. Merasakan sepasang mata Rosevins yang tersegel dalam roda yin yang didantiannya, hati Wangchen semakin gatel. Jika bukan karena waktunya yang tidak tepat, bagaimana dia masih bisa menolak? Dia pasti sudah mengeluarkannya untuk mengamati dan menyempurnakannya. Menghirup udara keruh, Wangchen akhirnya membuka matanya, terima kasih atas bantuan ketiga tetua. Wangchen tahu betul bahwa jika bukan karena ketiga tetua, dia pasti sudah lama terbunuh. Khususnya, pil obat yang diberikan kepadanya sangatlah berharga. Hal ini membuat Wangchen merasa bersyukur. Anak itu terlalu sopan, cek cek cek. Seorang seniman bela diri kaisar tahap lima, generasi muda akan melampaui yang lebih tua. He he, bagus sekali. Nah, selamat. Tidak buruk, bekerja keras dan berusaha untuk menembus batas seniman bela diri kaisar. Terhadap rasa terima kasih Wangchen, beberapa tetua tidak mengambil hati dan memandang Wangchen satu demi satu saat mereka menasihati. Jelas, mereka menaruh harapan besar pada Wangchen dan berharap Wangchen terus memberikan kejutan kepada mereka. Nak, apakah kamu sudah menyingkirkan mata Rosevins? Bagaimana sekarang? Setelah memberi selamat, tetua kedelapan mau tidak mau bertanya. Untuk sesaat, tetua kedua dan tetua agung juga berapi-api. Mata burung Rosevins. Benar sekali, mereka sangat berapi-api sekarang. Ini adalah mata Rosevins. Sebelumnya, mereka hanya melihat Wangchen menundukkan benda ini dan sudah menekannya, dan bahkan melampaui kesengsaraan petir. Namun saat ini, ketiganya masih tidak bisa menahan keinginan untuk melihat-lihat. Aku menyimpannya. Di dalam roda Yin Yang, merasakan tatapan beberapa tetua, Wangchen tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, dia hendak mengeluarkan roda Yin Yang dan menunjukkan mata Rosevins kepada beberapa tetua. 743 Oh tidak, ayo cepat kembali. Ada yang salah. Saat para tetua menunggu dengan penuh semangat hingga Wangchen mengeluarkan harta karun spiritual, ekspresi Wangchen berubah drastis dan dia berteriak dengan suara rendah. Ada apa? Nak, para tetua sepertinya menyadari sesuatu ketika mereka melihat perubahan mendadak pada Wangchen. Ada yang tidak beres di kota Laut Hitam. Ekspresi Wangchen sangat jelek saat dia berkata dengan suara rendah. Kota Laut Hitam. Benar, pasti terjadi sesuatu di sana. Beberapa saat yang lalu, Wangchen dengan jelas merasakan kegelisahan di hatinya, yang kemudian berubah menjadi kenyataan. Jiwanya tiba-tiba bergetar, apalagi yang bisa menyebabkan perubahan drastis pada dirinya selain kota Laut Hitam. Terlebih lagi, sesuatu pasti telah terjadi pada Flaming Moon. Karena dia telah menandatangani kontrak jiwa dengan Flaming Moon, jiwa Wangchen pasti akan terpengaruh jika sesuatu terjadi pada Flaming Moon. Perasaan itu pasti datang dari Flaming Moon. Tiba-tiba, ekspresi Wangchen menjadi gelap dan dia mengerutkan kening seolah dia menyadari sesuatu. Tidak, kita harus segera kembali. Wangchen berkata dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Sesuatu terjadi pada kota Laut Hitam. Mendengar kata-kata Wangchen, ekspresi ketiga tetua sedikit berubah. Saat berikutnya, ada sedikit rasa gugup. Tidak heran Wangchen mengalami perubahan drastis. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Wangchen tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada kota Laut Hitam, karena dia berkata demikian, itu tidak mungkin salah. Segera, ekspresi ketiga tetua berubah ketika mereka memikirkan tentang orang-orang yang dipaksa mundur oleh tikus api dan orang-orang yang tidak menemukan apapun setelah tiba di pulau itu. Lebih dari lima hari telah berlalu. Hampir enam hari telah berlalu. Mereka telah tinggal di pulau itu selama enam hari, yang berarti ini adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk segera kembali ke kota Laut Hitam untuk melakukan banyak hal. Para tetua kurang lebih tahu tentang rencana Wangchen dan mereka ketika mereka meninggalkan kota Laut Hitam. Jika Wangchen mengatakan sesuatu telah terjadi, pasti ada masalah pada tahap ini. Ketiga tetua dengan cepat memahami hal ini. Ekspresi Wangchen berubah begitu drastis, sepertinya ada masalah di sana. Bagaimana mungkin ketiga tetua tidak mengetahui betapa pentingnya rencana ini bagi Wangchen dan keluarga Wang? Jika rencana ini berhasil, dapat dibayangkan dampaknya terhadap sekolah Xingchen. Saat ini, sekolah Xingchen dan keluarga Wang dapat dikatakan sebagai rekan yang senasib. Mereka akan bangkit atau jatuh bersama-sama. Oleh karena itu, ketika keluarga Wang dalam masalah, ketiga tetua itu langsung menjadi cemas. Itu pasti orang-orang itu, mengetahui bahwa harta karun itu telah kami peroleh, mereka mulai membalas dendam. Kata tetua agung dengan ekspresi jelek. Iya, seharusnya orang-orang itu. Terutama sekte bulan rusak dan sekte naga langit, serta kaisar seniman bela diri tak dikenal yang kita lihat sebelumnya. Kata penatua kedua dengan suara yang dalam. Ayo, kita cepat kembali. Sial, aku tidak percaya orang-orang ini bisa menimbulkan gelombang apapun. Penahbis kedelapan buru-buru berkata setelah mendengar kata-kata tetua agung dan tetua kedua. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat saling memandang dan bergegas ke arah kota Laut Hitam. Kini, mereka berempat telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Terutama Wang Chen, yang kekuatannya meningkat pesat. Mereka kini berhak menantangnya. Mereka berempat adalah kaisar seniman bela diri yang sangat kuat. Jika mereka bergegas kembali, tidak akan terlambat. Segera, mereka berempat menginjak air dan mendorong kecepatan mereka hingga batasnya saat mereka langsung menuju kota Laut Hitam. Titik-titik Di kota Laut Hitam, di perbatasan antara distrik timur dan utara, di wilayah kecil keluarga Wang. Hei hei, keluarga Wang. Huff, hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Saat ini, keadaan benar-benar berantakan. Kediaman keluarga Wang telah dikepung seluruhnya. Pada saat ini, ketika dia melihat keadaan keluarga Wang yang menyedihkan, Juhaisan mendengus dingin. Huff, persatuan darah. Saya tidak menyangka persatuan darah kota Dosa ada di sini. Jika aku tidak salah, kamu pastilah iblis darah dari persatuan darah. Juhaisan memandang dengan dingin ke arah seorang pria parubaya berjubah merah darah di antara anggota keluarga Wang dan bertanya dengan dingin. Benar sekali, orang ini adalah Juhaisan, dan orang-orang yang mengelilinginya adalah anggota keluarga Wang. Dan di antara anggota keluarga Wang, bukankah pria berjubah merah darah ini adalah setan darah? Beberapa hari yang lalu, ketika keluarga Wang melancarkan serangan diam-diam, ketika ahli misterius dari Sekte Bulan Rusak muncul, dan ketika situasinya sangat berbahaya, pria parubaya ini, setan darah, muncul. Dia dan anggota Blood Union adalah rencana cadangan Wang Chen. Bersama-sama, mereka akan menghadapi Sekte Bulan Rusak dan para pembantu Sekte Naga Langit yang telah menyusup ke kota Laut Hitam. Namun, pada saat ini, iblis darah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Anggota keluarga Wang berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kediaman keluarga Wang berantakan total. Saat ini, di halaman, anggota keluarga Wang dan anggota Blood Union dikelilingi oleh ratusan orang. Hah, Juhaisan, adik Juhu Jiao. Ketika dia mendengar kata-kata Juhaisan, setan darah mendengus dingin. Juhu Jiao, jika Wang Chen ada di sini dan mendengar nama ini, dia pasti akan terkejut. Bukankah ini pemimpin geng naga raksasa, salah satu dari tiga kekuatan besar di kota dosa, Juhu Jiao? Dan Juhaisan di depannya adalah adik Juhu Jiao. Berita ini sungguh mengejutkan. Mungkin, setan darah adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini. Tentu saja, ada juga orang yang mengetahui hal ini sekarang. Adapun anggota keluarga Wang dan anggota persatuan darah, mereka sudah mengetahuinya dua hari lalu. Saat pertama kali mengetahui rahasia ini, mereka sangat terkejut. Juhu Jiao memiliki adik laki-laki yang sangat kuat. Kedua bersaudara itu adalah seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi, yang jarang terjadi di perbatasan utara. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua bersaudara itu menguasai kota dosa dan kota laut hitam, satu di timur dan satu lagi di barat. Sayangnya, Juhu Jiao dibunuh oleh Wang Chen, dan kini hanya tersisa Juhaisan. Jika Wang Chen mengetahui rahasia ini, dia secara alami akan tahu mengapa keluarga Wang diserang tanpa ampun oleh sekte bulan rusak ketika mereka datang ke kota laut hitam. Sepertinya pemimpin persatuan darah tahu banyak. Juhu Jiao Jiao mendengus dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tapi, jadi bagaimana kalau kamu tahu? He he, hari ini kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Jangan berharap seseorang akan datang menyelamatkan Anda. Apakah menurut Anda Wang Chen akan kembali? Hahaha, sejujurnya, nasib Wang Chen tidak diketahui. Kalau tidak, kenapa dia tidak muncul? Namun, saya berharap dia muncul. Juhaisan menambahkan dengan ekspresi berbisa. Bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Akankah terjadi sesuatu pada bosku? Dasar bajingan, meski kamu mati seratus kali, bosku akan tetap baik-baik saja. Mendengar Wang Chen terlibat dalam Juhaisan, Kuang Ren langsung meraung keras. Berita bahwa harta spiritual telah muncul di pulau itu dan nasib Wang Chen serta sekolah Singchen tidak diketahui telah menyebar ke seluruh kota laut hitam. Bagaimana eksentrik dan yang lainnya tidak khawatir. Namun, mereka sangat yakin bahwa Wang Chen dan yang lainnya baik-baik saja. Setidaknya, fakta bahwa Flaming Moon belum mati membuktikan bahwa Wang Chen belum mati. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerir Juhaisan berbicara buruk tentang Wang Chen. Huff, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu bersatu kembali di neraka. Juhaisan tersenyum dingin. Kemudian, dia menatap dingin ke arah anggota keluarga Wang. Aku tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Dia mendengus dingin dengan aura pembunuh. Juhaisan telah mengambil langkah pertama untuk membalas dendam pada keluarga Wang. Ketika mereka mendengar ini, anggota keluarga Wang dan persatuan darah memasang ekspresi dingin. Tidak ada perubahan pada ekspresi mereka. Setiap orang memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Siapakah Juhaisan, menyerah hanya berarti kematian. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang misterius di sekitar Juhaisan. Mereka kejam dan akan memberi mereka kesempatan. Terlebih lagi, kesetiaan anggota keluarga Wang dan Blood Union selalu di luar imajinasi. Oleh karena itu, untuk jangka waktu tertentu, tidak ada yang mempedulikan mereka. Semua orang siap bertarung. Namun, Blood Devil, Sun Yifan, dan yang lainnya tampak serius. Enam hari yang lalu, saat penyergapan, orang-orang misterius muncul untuk pertama kalinya. Namun, kemunculan Blood Devil telah membalikkan keadaan. Aliansi keluarga Wang, Blood Union, dan keluarga Murong akan menang. Bahkan, mereka nyaris menang. Ini karena anggota Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit yang tinggal di kota Laut Hitam telah dikalahkan malam itu. Mereka akan musnah seluruhnya. Namun, pada saat yang paling genting, Juhaisan, Hewutian, dan yang lainnya, yang pergi ke Pulau Kecil untuk memperjuangkan harta karun itu, dengan berani kembali dan menstabilkan situasi. Segera setelah itu, empat artis bela diri kerajaan tingkat tinggi dan beberapa artis bela diri raja bergabung dengan mereka. Penambahan ahli tersebut segera membalikkan keadaan dan melancarkan serangan balik. Empat artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, Juhaisan, dan Hewutian menghasilkan total enam artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Selain tiga artis bela diri raja biasa, ada total sembilan artis bela diri kerajaan. Bisa dibayangkan kekuatan barisan seperti itu. Keluarga Wang hendak menyerahkan kemenangan yang hendak mereka raih, namun mereka malah ditekan oleh pihak lain. Bagaimanapun, keluarga Wang dan keluarga Murong hanya memiliki tiga artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, termasuk mereka yang berasal dari Flaming Moon. Yang tersisa adalah artis bela diri kerajaan tingkat menengah dan tiga artis bela diri kerajaan tingkat rendah. Jumlah ahli yang mereka miliki terlalu jauh tertinggal dari geng naga banjir raksasa dan sekte naga langit. Dalam hal artis bela diri kerajaan tingkat tinggi, jumlah mereka hanya setengahnya. Kekalahan telak mulai terlihat. Kematian dari artis bela diri kerajaan tingkat tinggi membuat mereka sangat menderita. Pada saat yang sama, dalam dua hari terakhir, sekte bulan rusak dan sekte naga langit telah memindahkan tiga hingga empat ratus anggota dari suatu tempat. Ini hampir merupakan jumlah seluruh orang yang mereka miliki di permukaan. Mereka juga mendapat bantuan dari beberapa raja seniman bela diri yang misterius dan seniman bela diri yang mulia. Jumlah mereka telah mencapai lebih dari empat ratus. Serangan balik yang gila ini telah menyebabkan keluarga Wang terus-menerus dikalahkan. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Murong juga menderita kekalahan telak. Karena itu, mereka dikepung dan dikepung hari ini. Pada saat itu, melihat Juhaisan yang pembunuh dan yang lainnya, anggota keluarga Wang siap bertarung sampai mati. Mereka akan menggunakan darah mereka untuk membela martabat keluarga Wang. Melihat Juhaisan dan tiga artis bela diri kerajaan tingkat tinggi di sampingnya, Sun Yifan dan geng setan darah siap bertarung sampai mati. Saat itu, tidak ada bantuan dari luar. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Tidak ada harapan bagi keluarga Murong. Kini, mereka berada dalam situasi genting dan bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Semua informasi ini membuat ekspresi semua orang menjadi jelek. Menyerah. Bermimpilah. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam setelah memahami situasinya. Bagus sangat bagus. Ada jalan menuju surga, tapi Anda menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras menerobos masuk. Karena itu masalahnya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tangkap Sun Yifan dan Wan Zhe hidup-hidup. Bunuh sisanya. 744 Membunuh Sun Yifan, Blood Devil, dan yang lainnya tidak bisa hanya duduk diam ketika mereka melihat Ju Haisan menyerang mereka. Meskipun situasi saat ini tidak baik bagi mereka, mereka telah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di pertempuran sebelumnya. Dua artis bela diri Kekaisaran Wan Zhe dan Flaming Moon terluka. Yang Sa dan Blood Devil juga menderita kerugian besar. Bawahan mereka juga mengalami kerugian besar. Namun, hanya ada satu jalan di depan mereka, dan itu adalah bertarung. Melawan musuh yang kuat, mereka harus melawan. Terjadilah pertempuran besar. Sesaat, auranya membubung ke langit. Cahaya yang dipancarkan oleh kekuatan batin sejati menyinari seluruh langit. Raungan marah, teriakan, dan jeritan kesakitan bercampur menjadi satu. Bilahnya berkilat dan pedang berkilat. Niat membunuh memenuhi udara. Segala macam teknik kuat dilepaskan, menyebabkan seluruh kediaman keluarga Wang gemetar dan terguncang. Hahaha, keluarga Wang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan hari ini. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, Juhaisan memimpin sekte bulan rusak dan memperoleh keunggulan absolut. Dia langsung berteriak penuh semangat. Wang Chen, keluarga Wang. Mata Juhaisan bersinar dengan kebencian dan kekejaman ketika dia memikirkannya. Di kota Nefas, kakak laki-lakinya, Juhu Jiao, dan vaksinya, geng naga raksasa, dihancurkan oleh keluarga Wang. Di kota Laut Hitam, keluarga Wang telah memberikan pukulan menyakitkan pada sekte bulan rusak. Jika bukan karena kemunculan tikus api surgawi, Juhaisan dan Hewutian memilih melarikan diri tepat waktu, menyerah pada harta karun dan menyaksikan pertempuran dari jauh, dan kemudian menemukan bala bantuan yang kuat untuk kembali ke kota Laut Hitam, mungkin sekte bulan rusak dan sekte naga langit akan dimusnahkan malam itu. Ketika mereka kembali ke kota Laut Hitam, seluruh kota hampir jatuh ke tangan keluarga Wang dan keluarga Murong. Meskipun mereka mempunyai rencana cadangan, mereka masih kalah telak. Jika bukan karena ratusan orang yang diam-diam dilatih oleh sekte bulan patah, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Permusuhan antara keluarga Wang dan sekte bulan patah tidak bisa lagi diselesaikan. Di antara kedua belah pihak, salah satu harus mati. Kini, balas dendam mereka akhirnya dimulai. Dengan bala bantuan yang kuat, lalu bagaimana jika mereka adalah keluarga Wang? Kota Laut Hitam adalah wilayah kekuasaan sekte bulan rusak mereka. Selain itu, mereka masih ingin berekspansi keluar. Bahkan kota nefas cepat atau lambat akan jatuh ke tangan mereka. Boom-boom-boom. Suara booming terdengar tanpa henti. Dalam pertempuran semacam ini, keluarga Wang dan aliansi darah terus-menerus dikalahkan. Darah berceceran di mana-mana saat orang-orang berjatuhan satu demi satu. Mata sunyi Fan, Yang Sa, dan Blue Devil memerah. Bahkan Flaming Moon dan Wan Z yang terluka para ikut bertempur tanpa mempedulikan luka mereka. Meski begitu, keluarga Wang dan aliansi darah masih menunjukkan tanda-tanda kekalahan saat menghadapi serangan empat seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi dan beberapa seniman bela diri Kaisar Rilem. Kekalahannya terlihat jelas. Pada saat yang sama, di sisi lain kota Laut Hitam, di dalam klan Murong, situasinya tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan keluarga Wang. Namun, musuh yang dihadapi klan Murong jauh lebih lemah. Dua prajurit kerajaan tingkat tinggi, tiga prajurit kerajaan, dan tujuh atau delapan prajurit raja, ini adalah barisan kuat yang dihadapi klan Murong. Bahkan dengan barisan klan Murong yang terdiri dari satu Kaisar Bela diri tingkat tinggi dan dua Kaisar Bela diri tingkat rendah, masih sangat berat bagi mereka untuk menghadapi barisan seperti itu. Saat ini, di dalam klan Murong, darah mengalir seperti sungai. Situasinya bahkan lebih tragis daripada yang terjadi pada keluarga Wang. Pada malam yang gelap gulita ini, pembersihan terakhir kota Laut Hitam akhirnya dimulai. Setelah pertempuran ini, pemenang dan pecundang akan terungkap. Penguasa baru kota Laut Hitam akan lahir. Pada saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya di kota Laut Hitam terfokus pada dua tempat di mana pertempuran sedang berlangsung, diam-diam menunggu hasilnya. Sepertinya keluarga Wang dan klan Murong berada dalam bahaya dalam pertempuran ini. Pada saat ini, di dalam Akademi Beiming, ketiga tetua Akademi Beiming berkumpul di menara tinggi di dalam Akademi. Mereka melihat ke arah keluarga Wang dan klan Murong dan menghela nafas. Huh, sayang sekali, keluarga Wang dan klan Murong gagal di saat-saat terakhir. Anak kecil Wang Chen itu cukup baik, mampu membuat rencana seperti itu. Jika bukan karena perubahan mendadak dalam penampilan harta karun spiritual hari itu, Juhai San, He Wu Tian, dan yang lainnya kembali dan membawa bala bantuan yang kuat, mungkin kota Laut Hitam sudah jatuh ke tangan keluarga Wang dan keluarga Murong. Klan. Benar, mereka hanya tinggal selangkah lagi. Sayangnya, satu langkah ini menyebabkan keluarga Wang terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Sekarang, klan Murong berada dalam situasi yang sama. Klan Namong dan Kaisar Beladiri yang tidak dikenal itu benar-benar kuat. Juhai San dan He Wu Tian bersekongkol dengan klan Namong dan Kaisar Beladiri tak dikenal itu. Bukankah mereka meminta kulit harimau? Apakah mereka benar-benar berpikir bisa mendapatkan sesuatu dari ini? Namun, jika tidak ada perubahan yang tidak terduga, pasukan keluarga Wang di kota Laut Hitam pasti akan dicopot malam ini. Bahkan persatuan darah dan klan Murong pun tidak akan selamat. Persatuan darah. Saya tidak menyangka mereka akan terlibat. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang. Sayang sekali-kali ini, mereka mencari Wall dan pulang tanpa dicukur. Sulit untuk mengatakannya. Saya merasa Wang Chen tidak akan mudah untuk dihadapi. Jangan lupa siapa yang datang ke sekolah Xing Chen kali ini. Itu adalah tiga Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Jika Wang Chen dimasukkan, mereka memiliki kekuatan tempur empat Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Jika orang-orang ini dapat kembali tepat waktu, situasinya mungkin tidak dapat diubah. Wang Chen, itu benar. Saya tidak menyangka sekolah Xing Chen memiliki kemampuan luar biasa untuk membunuh tikus api. Mereka bahkan menundukkan mata Rosevins. Jika mereka berhasil memperbaikinya, sekolah Xing Chen akan memiliki ahli lain yang tak tertandingi. Pada saat ini, ketiga tetua yang berkumpul di sini sedang mendiskusikan masalah ini, dengan penuh emosi. Jelas sekali bahwa mereka semua memperhatikan keluarga Wang, perubahan di kota Laut Hitam, dan situasi Wang Chen. Kali ini, sekolah Xing Chen telah memperoleh mata Rosevins, namun siapapun yang memiliki mata tajam dapat menebak bahwa Wang Chen lah yang memperolehnya. Di sekolah Xing Chen dan seluruh perbatasan utara, hanya Wang Chen yang memiliki kemampuan menyerap kekuatan guntur dan kilat. Memikirkan mata Rosevins, sulit untuk tidak merasa iri. Tidak, Tuan, ayo bantu keluarga Wang. Keluarga Wang memiliki hubungan yang baik dengan School of Moonlight kami. Kakak Wang Chen memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Zhou. Haruskah kita? Pada saat yang sama, di bagian lain kota Laut Hitam, di perkemahan sekolah Cahaya Bulan, seorang wanita berpakaian putih sedang memohon kepada seorang tetua di depannya. Bukankah wanita ini adalah siaswe dari sekolah Cahaya Bulan? Di depannya adalah seorang tetua yang memimpin sekolah Cahaya Bulan kali ini. Dia adalah Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Tidak, sekarang geng naga banjir raksasa telah bersekutu dengan keluarga Namong, dan mereka mendapat bantuan dari Kaisar Beladiri tak dikenal itu, kita tidak bisa bermusuhan dengan mereka. Jika tidak, kami tidak akan mendapat manfaat apapun. Siaswe baru saja selesai berbicara ketika Zhang Yang, yang berada di sebelahnya, buru-buru menolak. Benar, sebaiknya kita tidak membantu kedua pihak. Kami tidak memiliki konflik kepentingan apapun di kota Laut Hitam, jadi kami tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Pendapat Zhang Yang dengan cepat disetujui oleh seorang pria parubaya. Sekarang, keluarga Wang dan keluarga Murong telah bersekutu untuk melawan Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Semua orang dapat melihat bahwa kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Tidak ada gunanya bergabung dengan gegabuh. Kakak senior Zhang, kamu. Mata Siaswe menjadi dingin ketika dia melihat Zhang yang mencoba menentangnya. Merasakan kebencian Siaswe, mata Zhang yang bersinar lebih berbisa. Pada saat ini, dia bahkan berharap keluarga Wang akan segera hancur, dan Wang Chen sudah jatuh. Tuhan, apakah kami benar-benar tidak akan membantu? Kali ini, pengaruh keluarga Wang di kota Laut Hitam mengalami pukulan besar. Kini, situasinya bahkan lebih kritis. Tidak hanya keluarga Wang, keluarga Murong dan Blood Union juga terlibat. Kalau kita bisa membantu mereka sekarang, kita pasti bisa rukun dengan ketiga pihak. Ini akan sangat bermanfaat bagi hubungan kita dengan ketiga pihak di masa depan. Adapun keluarga Namong, kami, Sekte Cahaya Bulan, memiliki banyak permusuhan dengan mereka. Mungkinkah, Siaswe menatap lelaki tua itu dan dengan cepat menganalisis situasinya. Hai, jangan ikut campur dalam masalah ini. Siaswe, besiaplah. Kami akan kembali ke Sekte dalam dua hari. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua itu melambaikan tangannya pada Siaswe tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu manfaat apa yang akan dia peroleh jika dia berhasil membantu keluarga Wang? Belum lagi keluarga Wang dan persatuan darah, keluarga Murong pasti akan memiliki hubungan baik dengan Sekte Cahaya Bulan di masa depan. Bahkan Sekolah Singchen pasti memiliki hubungan yang lebih baik dengan Sekte Cahaya Bulan. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Terlebih lagi, keluarga Wang memiliki potensi yang tidak terbatas. Merupakan hal yang baik untuk berhubungan baik dengan keluarga seperti itu. Sayangnya, Wang Chen memiliki harta karun dan sempat menjadi sasaran kritik publik. Jika Sekte Cahaya Bulan melompat dengan gegabuh, itu tidak akan menguntungkan mereka. Selain itu, keluarga Namong dan artis bela diri kekaisaran yang misterius itu memang merupakan ancaman bagi Sekte Cahaya Bulan. Terutama para artis bela diri kekaisaran yang misterius itu. Tidak ada yang tahu seperti apa kekuatan di belakang mereka. Saat ini, hal paling aman untuk dilakukan adalah tidak membantu kedua pihak. Tentu saja, jika Sekte Cahaya Bulan ambisius, mereka mungkin memilih untuk membantu satu pihak. Sayangnya, orang tua sebelum mereka terlalu konservatif. Sementara orang-orang di kota Laut Hitam menyaksikan pertempuran tersebut, keluarga Wang dan keluarga Murong saat ini berada dalam teror. Hahaha, Blood Demon, keluarga Wang, hahaha, mari kita lihat apakah kamu punya kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Bunuh, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Saya ingin melihat siapa lagi yang bisa bergegas kembali untuk menyelamatkan Anda. Di dalam keluarga Wang, Ju Haisan dan tiga artis bela diri kekaisaran tingkat tinggi lainnya seperti pisau tajam yang menusuk hati keluarga Wang. Blood Demon dan Yang Sa terluka. Flaming Moon dan Wan Zee bahkan terluka lebih parah, darah muncrat dari mulut mereka. Mati. Dengan raungan marah, Ju Haisan mengirim Wan Zee terbang dengan serangan telapak tangan. Pada saat yang sama, niat membunuhnya melonjak saat dia melepaskan gerakan membunuh. Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Blood Demon, Yang Sa, dan Flaming Moon semuanya ditunda oleh tiga imperial marsial artis lainnya. Dia menemukan peluang untuk membunuh Wan Zee. Lampu hijau meledak dari tangannya. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia membanting telapak tangannya ke dada Wan Zee. Matilah, hahaha, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Melihat bahwa dia akan membunuh Wan Zee, Ju Haisan sangat gembira, bersemangat, dan senang memikirkan balas dendam. Wan Zee berada di puncak keluarga Wang. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia membunuhnya pada keluarga Wang. Pada saat itu, Wan Zee yang terluka parah melihat telapak tangan lawannya dengan ekspresi jelek. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang merobek di meridiannya. Ini pertanda luka dalam yang serius. Semua meridian di tubuhnya terluka parah. Lima organ dalam dan enam ususnya terguncang hebat, dan setiap nafas yang dia hirup membawa rasa sakit yang menusuk hingga terasa seperti terkoyak. Dia tidak lagi memiliki kemampuan menghindar. Jejak keputus asaan muncul di matanya, diikuti oleh jejak tekat dan sikap dingin. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan mulai melaksanakannya. Anda, enyahlah. Tepat ketika Wan Zee selesai dengan persiapannya, dengusan dingin terdengar. Saat berikutnya, hembusan angin kencang dari telapak tangan melesat ke belakang kepala Juhaisan. 745 Telapak tangan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Juhaisan berubah drastis saat dia merasakan angin mengerikan dari telapak tangannya. Khususnya, suara familiar itu hampir membuat Juhaisan takut. Bagaimana dia bisa peduli untuk membunuh Wan Zee ketika dia berada dalam situasi hidup dan mati? Dia buru-buru berguling dalam keadaan yang menyedihkan, menghindari serangan telapak tangan dari belakang, dan melarikan diri dari zona bahaya. Wang Chen. Sekarang dia sudah keluar dari bahaya, dia segera menoleh ke belakang dan melihat sosok yang muncul di depannya dan sudah melindungi Wan Zee. Gunung Juhaisan menjerit. Wang Chen. Itu benar. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Wang Chen? Enam hari yang lalu, ketika harta spiritual lahir, Wang Chen melarikan diri bersamanya. Semua orang mengira Wang Chen pasti terluka para akibat kesengsaraan guntur dan harus bersembunyi selama jangka waktu tertentu. Mereka bahkan mengira dia mungkin sudah mati. Siapa sangka dia akan muncul di sini hari ini? Orang yang bergegas ke sini tidak lain adalah Wang Chen. Dia merasakan bahwa nyawa Flaming Moon dalam bahaya ketika dia berada di pulau di luar negeri. Wang Chen, yang telah menandatangani kontrak jiwa dengan Flaming Moon, dapat dengan jelas merasakan bahwa Flaming Moon terluka parah. Dia segera mengetahui bahwa perubahan besar telah terjadi di kota Laut Hitam. Oleh karena itu, Wang Chen bergegas ke kota Laut Hitam dengan kecepatan penuh, apapun konsekuensinya. Sekarang belum terlambat. Jika dia terlambat satu langkah, Wan Zee akan mati. Aura Wang Chen naik ke langit dan niat membunuhnya kuat. Dia berdiri di depan Wan Zee dan menatap Juhaisan dengan ekspresi muram. Menguasai. Kakak laki-laki. Penampilan Wang Chen menarik perhatian seluruh anggota keluarga Wang. Tiba-tiba, semua orang berteriak kegirangan. Meskipun mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Wang Chen, semua orang tahu bahwa Wang Chen pasti terluka parah atau memiliki alasan penting untuk tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Karena itu, semua orang pasti merasa khawatir dan gelisah. Namun, Wang Chen telah muncul. Dia sudah kembali. Hal ini membuat semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka, dan kemudian mereka menjadi bersemangat. Pentingnya Wang Chen bagi keluarga Wang terbukti dengan sendirinya. Jika keluarga Wang kehilangan Wang Chen, mereka pasti akan jatuh. Semua orang yakin akan hal ini. Wang Chen bukan lagi sekadar kepala keluarga Wang. Dia juga merupakan pilar spiritual keluarga Wang, kekuatan pendorong keluarga Wang, dan inti dari keluarga Wang. Pada saat ini, di saat kritis ini, kembalinya Wang Chen tidak diragukan lagi telah menyuntikkan stimulan yang kuat kepada semua orang. Seketika semua orang penuh motivasi dan semangat juang, terutama anggota keluarga Wang yang lebih tua, semuanya begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Pada saat kritis, Wang Chen kembali. Mereka melihat harapan. Mereka melihat harapan untuk melakukan serangan balik. Dahulu kala, ketika keluarga Wang sedang berebut kekuasaan di kota dosa, mereka menemui banyak kesulitan dan menghadapi banyak kesengsaraan yang mematikan. Namun, di bawah kepemimpinan Wang Chen, mereka berhasil bertahan dengan lancar. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka sangat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Wang Chen, mereka pasti dapat selamat dari krisis ini. Bocah ini, aku tahu kamu belum mati. Blood Demon mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman santai. Kembalinya Wang Chen telah membalikkan keadaan. Dia adalah eksistensi dengan kecakapan bertarung seorang seniman bela diri Monarch Realm tingkat tinggi. Efek kembalinya dia sudah jelas. Wang Chen, kamu sebenarnya tidak mati. Setelah menjadi pucat karena ketakutan, Juhaisan dengan murung menatap Wang Chen dan berteriak. Mati, Huff, hari ini, kamu harus mati. Wang Chen mendengus dingin. Hahaha, Wang Chen, jangan berani-berani bicara omong kosong. Baiklah, karena kamu kembali, kamu bisa mati bersama kami. Menyelamatkan kita dari kesulitan melakukan perjalanan. Hahaha, sebaiknya tinggalkan mata Rosevins. Huff, mendengar perkataan Wang Chen, Juhaisan tertawa terbahak-bahak seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Pada saat ini, mereka masih memiliki empat seniman bela diri Monarch Realm tingkat tinggi di pihak mereka, dan keluarga Wang berada dalam situasi yang berbahaya. Ingin membalikkan keadaan, dia tidak mempercayainya. Bagaimana Wang Chen bisa memiliki kekuatan sebesar itu sendirian? Meskipun kecakapan bertarungnya kuat, Wang Chen masih merupakan seniman bela diri Monarch Realm tingkat rendah. Tentu saja, ini karena Juhaisan tidak mengetahui bahwa Wang Chen telah memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dalam jajaran seniman bela diri Monarch Realm peringkat 5. Kalau tidak, itu tidak akan mudah. Namun, meski dia mengetahuinya, mungkin Juhaisan tidak akan peduli. Bagaimanapun, seniman bela diri Monarch Realm peringkat 5 hanyalah seniman bela diri Monarch Realm tingkat menengah. Kesenjangan antara seniman bela diri Monarch Realm peringkat 5 dan seniman bela diri Monarch Realm tingkat tinggi bagaikan langit dan bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan satu atau dua langkah. Wang Chen Pada saat yang sama, tetua keluarga Namong dan dua seniman bela diri kerajaan-kerajaan tingkat tinggi tak dikenal lainnya yang membantu sekte bulan rusak sedikit terkejut ketika mereka melihat Wang Chen. Kemudian, ekspresi mereka terus berubah. Huff, tepat pada waktunya, Wang Chen, kamu kembali pada waktu yang tepat. Hahaha, mata Rosefin cemu adalah milikku hari ini. Tetua keluarga Namong menertawakan Wang Chen. Mata Rosefin's Huff, datang dan ambillah jika bisa, keluarga Namong. Sangat baik, Anda telah menjadikan keluarga Wang sebagai musuh Anda berkali-kali. Hari ini, Anda bisa melupakan untuk pergi. Wang Chen memandang tetua keluarga Namong dan mendengus dengan ekspresi muram. Hahaha, nak, hentikan omong kosong itu dan bunuh dia. Juhai-san adalah adik dari Juhu Jiao. Hehe, aku serahkan dia padamu. Suara Blood Demon terdengar. Kembalinya Wang Chen meningkatkan kepercayaan diri Blood Demon. Juhu Jiao. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Blood Demon. Saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Juhu Jiao sebenarnya adalah adik dari Juhu Jiao. Tidak heran, pantas saja keduanya terlihat begitu mirip dan nama mereka pun mirip. Saat Wang Chen pertama kali melihat Juhu Jiao, dia tercengang. Dia tidak menyangka ada lapisan hubungan di antara mereka. Melihat Juhu Haisan, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Sepasang saudara laki-laki dari keluarga Juhu ini sangat kuat. Keduanya sebenarnya telah mencapai level seniman bela diri Monark Realm tingkat tinggi. Terutama Juhu Haisan, yang telah mencapai level seniman bela diri Monark Realm level 8. Dia bahkan lebih kuat dari Juhu Jiao. Dalam sekejap, Wang Chen mengerti. Tidak heran sekte bulan patah begitu memusuhi keluarga Wang. Jadi inilah alasannya. Pada saat yang sama, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Juhu Jiao mengucapkan kata-kata itu sebelum dia meninggal. Akankah seseorang membalaskan dendamnya? Apakah yang dimaksud adalah Juhu Haisan? Kedua bersaudara itu saling berhadapan dari timur dan barat, masing-masing menempati tempat di kota dosa dan kota laut hitam. Mereka memang kuat. Sayangnya, mereka bertemu Wang Chen. Huff, Wang Chen, mati. Sejak identitasnya terungkap, Juhu Haisan tidak lagi menyembunyikan apapun. Sambil mengaum, dia menerkam Wang Chen. Mencari kematian, melihat Juhu Haisan menerkamnya, Wang Chen mendengus dingin. Pada saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan bahkan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kali ini, keuntungan besar lainnya dari melangkah keseniman bela diri monark rilem tingkat lima secara alami adalah Wang Chen telah menguasai kekuatan garis keturunannya. Sekarang, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya tidak lagi memerlukan persiapan apapun dan dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dalam sekejap, aura Wang Chen melonjak lagi. Sebenarnya tidak kalah dengan milik Juhu Haisan. Kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan kelas sembilan, bagaimana ini mungkin? Benar saja, saat Wang Chen melepaskan kekuatan garis keturunannya, ekspresi dua seniman bela diri monark rilem tingkat tinggi yang tidak dikenal tiba-tiba berubah saat mereka berseru. Jelas sekali, mereka berdua terkejut karena garis keturunan kuat Wang Chen begitu murni. Saat berikutnya, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu, mereka berdua sangat gembira. Adapun Wang Chen, ketika dia mendengar seruan keduanya, cahaya dingin muncul di matanya. Benar saja, itu adalah orang-orang ini. Mereka telah muncul, dan jika tidak ada kecelakaan, mereka adalah pendukung Juhu Haisan. Senjata energi unsur tiba-tiba terbentuk di tangannya. Pemusnahan kehidupan. Sambil mengaum, Wang Chen langsung menunjukkan jurus terkuatnya. Saat ini, situasi keluarga Wang tidak baik. Blood Demon, Rissing Sen, dan Flaming Moon semuanya terjerat dengan seniman bela diri monark rilem tingkat tinggi, dan situasinya kritis. Ketiganya terluka parah. Wan Zhe tidak lagi memiliki kekuatan tempur, dan dengan kedok Wang Chen, dia sudah mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Sun Yifan, Kuang Ren, dan yang lainnya menghadapi serangan dari beberapa seniman bela diri monark rilem tingkat rendah, dan untuk sementara, mereka kehilangan kekuatan. Anggota keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya terluka atau terbunuh. Wang Chen harus segera menangani Juhu Haisan dan pergi untuk membantu yang lain. Sebagai seniman bela diri monark rilem tahap ke-5, Wang Chen yakin bahwa dia bisa mengalahkan seniman bela diri monark rilem tahap ke-8, jadi dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dengan satu gerakan, pedang pemusnahan kehidupan dilepaskan. Wuss! Dengan satu tebasan, langit terbelah, dan cahaya merah menyebar ke seluruh langit. Niat membunuh memenuhi udara, seolah seluruh langit dipenjara. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tebasan Wang Chen seketika menyebabkan ekspresi Juhu Haisan berubah. Kekuatan tebasan ini sebenarnya cukup kuat untuk membuat Juhu Haisan gemetar. Terlebih lagi, dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya langsung tertutup oleh tebasan ini. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Serangannya, yang awalnya ditujukan pada Wang Chen, tiba-tiba terhenti. Mati! Dengan raungan, memanfaatkan momen ketika ekspresi Juhu Haisan berubah, pedang pemusnahan kehidupan tiba-tiba jatuh di kepalanya. Jangan pernah memikirkannya. Di saat kritis hidup dan mati, potensi Juhu Haisan meletus, dan dia benar-benar melepaskan diri dari belenggu. Dengan ekspresi garang, dia memblokir dengan pedangnya. Ledakan! Dengan satu tebasan, terdengar suara gemuruh yang keras, dan energi meluap. Ding! Suara pecah yang tajam terdengar, dan Life Define Weapon milik Juhu Haisan langsung dihancurkan oleh tebasan ini. Off! Dengan Life Define Weapon-nya yang rusak, Juhu Haisan memasang ekspresi ngeri saat dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Semangatnya langsung mengalami pukulan hebat. Ledakan! Pada saat yang sama, di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Juhu Haisan benar-benar terlempar. Wajahnya langsung menjadi pucat. Off! Off! Suara tembus terdengar. Bagaimana pedang pemusnahan kehidupan bisa dengan mudah diblokir? Ketika dia masih menjadi Kaisar Beladiri Peringkat 2, Wang Chen dapat mengandalkan langkah ini untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Kaisar Beladiri Peringkat 8, apalagi sekarang Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran Kaisar Beladiri Peringkat 5. Meskipun tebasannya diblokir, Wang Chen telah menghancurkan Life Define Weapon milik pihak lain, menyebabkan organ internalnya terguncang parah dan terluka parah. Di saat yang sama, pedangki langsung meninggalkan puluhan luka di tubuh pihak lain. Setelah suara teredam, tubuh Juhu Haisan terlempar puluhan meter jauhnya dan terhempas keras ke tanah. 746. Ses! Kekuatan gerakan Wang Chen secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Melihat Wang Chen hampir membunuh Kaisar Beladiri tahap ke-8 dengan satu gerakan, dan meskipun begitu, dia telah melukai Kaisar Beladiri tahap ke-8 dengan serius, ekspresi semua orang berubah secara dramatis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan tempur macam apa ini? Itu benar-benar sangat menakutkan. Kaisar Kerajaan tahap 5 mengalahkan Kaisar Kerajaan tahap 8 dengan satu gerakan berada di luar imajinasi semua orang. Hahaha, bos, kamu terlalu hebat. Cepat bunuh ini, eksentrik tertawa setelah beberapa saat. Begitu Wang Chen kembali, dia menunjukkan sisi mendominasi, menyebabkan anggota keluarga Wang bersorak. Mati, adapun Wang Chen, tubuhnya melintas dan dia menyerang Juhaisan, yang telah dikirim terbang. Dalam sekejap, niat membunuhnya melonjak. Tuanku, selamatkan aku. Juhaisan terluka parah dan 5 atau 6 organ dalamnya tergeser. Hal ini membuatnya mustahil untuk melarikan diri dari serangan Wang Chen. Merasakan niat membunuh yang kuat dan pedangki yang tajam, mata Juhaisan berkilat ngeri dan dia berseru dengan keras. Dia benar-benar takut. Aura kematian membuatnya panik. Wang Chen, beraninya kamu. Mendengar teriakan minta tolong Juhaisan dan melihat Wang Chen hendak membunuh Juhaisan, Kaisar Kerajaan tahap 9 yang terjerat dengan Blood Demon berteriak dengan kilatan dingin di matanya. Kenapa aku tidak berani menghadapi ancaman pihak lain? Wang Chen secara alami mengabaikannya dan mengungkapkan senyuman dingin. Nak, kamu mendekati kematian. Melihat Wang Chen hendak membunuh Juhaisan, Kaisar Beladiri tahap 9 juga sangat marah. Sosoknya bersinar, dan kedua telapak tangannya terangkat ke udara, langsung menuju Wang Chen. Hahaha, lawanmu adalah aku. Saat Kaisar Kerajaan menyerang dengan telapak tangannya, tawa keras terdengar dari jauh. Pada saat berikutnya, suara tumpul menembus udara saat dua sosok melesat menuju medan perang. Lelaki tua yang memimpin itu tertawa keras sambil mencakar udara dengan kedua tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, angin telapak tangan Kaisar Beladiri tahap ke-9 tiba-tiba terkoyak oleh pendatang baru. Seorang seniman Beladiri ke Kaisaran yang sempurna. Merasakan aura pendatang baru, Kaisar tahap 9 memasang ekspresi terkejut saat dia berseru dengan keras. Hahaha, kamu sendiri tidak buruk. Artis Beladiri Kerajaan di puncak tahap 9. Heh, heh, kamu tepat pada waktunya untuk berdebat denganku. Saat berikutnya, sosok itu melintas dan muncul di halaman. Pendeta ke-8. Penatua yang hebat. Kang Ren, Wan Zhe dan yang lainnya berteriak kegirangan saat melihat dua sosok itu muncul di hadapan mereka. Bukankah Imam Besar ke-8 dan Penatua Agung yang muncul di sini? Sebelumnya, mereka bergegas menuju kota Laut Hitam bersama Wang Chen. Namun, kecepatan Wang Chen jelas melebihi ekspektasi mereka. Dia sebenarnya lebih cepat dari mereka. Terlebih lagi, mereka telah bertemu dengan Naga Hitam Neter di sepanjang jalan. Oleh karena itu, untuk memungkinkan Wang Chen melarikan diri sesegera mungkin, Penatua Agung, Imam Besar ke-8, dan Penatua ke-2 memilih untuk menghalangi Naga Neter Hitam dan memberi Wang Chen kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, ketiganya bergabung untuk membunuh Naga Neter Hitam sebelum bergegas menuju kota Laut Hitam. Oleh karena itu, mereka terlambat satu langkah. Pada saat ini, saat Kaisar Beladiri tahap ke-9 hendak menyerang Wang Chen, Imam Besar ke-8 tiba dan memblokir serangannya. Dengan kedatangan Imam Besar ke-8 dan Tetua Agung, keluarga Wang memiliki dua Kaisar Beladiri tingkat tinggi lainnya. Selain itu, mereka adalah Kaisar Beladiri tingkat tinggi yang sangat kuat. Dalam sekejap, situasi mulai berbalik. Surga membalik telapak tangan. Dengan teriakan lembut, Imam Besar ke-8 menerkam Kaisar Beladiri tahap ke-9 dan menghalangi jalannya. Astaga! Ah! Di saat yang sama, suara menusuk dan tangisan tragis terdengar dari belakang. Chu Haisan telah kehilangan dukungannya dan dibunuh oleh Wang Chen dalam satu gerakan. Benar, Kaisar Beladiri tahap ke-8 terbunuh. Apalagi dia dibunuh oleh Wang Chen. Dari awal hingga akhir, hanya butuh dua gerakan, satu untuk melukai parah dan yang lainnya untuk membunuh. Kekuatan Wang Chen membuat semua orang yang hadir terkagum-kagum. Oh tidak, pemimpin sekte Ju sudah mati. Pemimpin sekte telah terbunuh. Setelah kematian Chu Haisan, semua orang di halaman dari sekte bulan patah panik. Dua gerakan, pemimpin sekte dibunuh oleh Wang Chen dalam dua gerakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ketika mereka melihat bagaimana Wang Chen membunuh Chu Haisan, orang-orang ini terkejut. Itu adalah seniman Beladiri Raja Orde ke-8, seniman Beladiri Raja Orde ke-8 yang bermartabat dianggap sebagai tokoh dikdaya di perbatasan utara. Namun, pembangkit tenaga listrik seperti itu sebenarnya dibunuh oleh Wang Chen dalam dua gerakan. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Guncangan seperti itu terus-menerus berdampak pada saraf setiap orang, menyebabkan mereka memiliki keinginan untuk putus asa. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak kekuatan sebesar itu? Pihak lain datang dengan bala bantuan yang kuat, tetapi mereka telah kehilangan Kaisar Beladiri tingkat tinggi. Untuk sesaat, suasananya turun ke bawah. Semua orang dari sekte bulan rusak mengungkapkan ekspresi terkejut dan panik. Semangat mereka mengalami pukulan besar. Bagaimanapun juga, Chu Haisan adalah pemimpin mereka. Dengan kematian Chu Haisan, sekte bulan patah praktis berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena situasi tegang saat ini di mana mereka tidak bisa mundur dengan gegabuh, setelah kematian Chu Haisan, orang-orang ini akan langsung berpencar seperti burung dan binatang buas. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Kaisar Beladiri tahap ke-9 mundur secara eksplosif setelah bertukar satu gerakan dengan imam besar ke-8. Jelas sekali, dia menderita kerugian yang cukup besar dalam satu gerakan itu. Meskipun kekuatan Kaisar Beladiri puncak tahap ke-9 dan Kaisar Beladiri kesempurnaan agung hampir sama. Namun, alasan mengapa Kaisar Beladiri kesempurnaan agung disebut Kaisar Beladiri kesempurnaan agung adalah karena Kaisar Beladiri kesempurnaan agung sudah memiliki satu kaki di jajaran seniman Beladiri Grandmaster. Mereka hanya kekurangan satu kesempatan untuk sepenuhnya masuk ke dalam jajaran Grandmaster Martial Artis. Eksistensi di level ini secara bertahap mulai memahami kemampuan Grandmaster Martial Artis. Lebih jauh lagi, ini memperkuat kekuatan Kaisar Seniman Beladiri hingga titik kesempurnaan. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Beladiri puncak tahap ke-9 sangat kuat, namun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika menghadapi Kaisar Beladiri kesempurnaan besar tidak bisa dihindari. Dengan satu gerakan, imam besar ke-8 jelas berada di atas angin. Hahaha, mau pergi? Kamu mau lari kemana? Menderita kerugian dalam satu gerakan, Juhaisan kembali terbunuh. Melihat bala bantuan kuat keluarga Wang mendekat, jejak kebencian melintas di mata Kaisar Beladiri tahap ke-9. Dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Situasi pertempuran tidak lagi berada di bawah kendalinya. Perubahan mendadak telah menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Saat ini, memilih melarikan diri adalah pilihan paling bijak. Namun, sayangnya, saat dia hendak melarikan diri, dia sekali lagi dikepung oleh imam besar ke-8. Pertempuran hebat kembali terjadi. Hehe, lawanmu adalah aku. Kaisar Beladiri tahap ke-8 lainnya, seorang pria berpakaian hitam, juga dicegat oleh tetua agung pada saat ini setelah terluka parah. Kedua tetua itu langsung berbagi beban dengan dua seniman Beladiri Kaisar tingkat tinggi yang kuat. Wang Chen juga membunuh Juhaisan. Untuk sesaat, situasi keluarga Wang benar-benar santai. Pemusnahan. Adapun Wang Chen, setelah membunuh Juhaisan, sosoknya melintas dan dia memblokir di depan Flaming Moon. Dia menyaksikan tetua keluarga Namong mengayunkan pedang pemusnahan lagi. Tebasan angin puyuh. Tetua keluarga Namong sangat terkejut saat melihat Wang Chen muncul. Dia telah melihat dengan jelas bagaimana Juhaisan dibunuh sebelumnya. Pedang pemusnahan memainkan peran besar dalam alasan mengapa Wang Chen bisa membunuh Juhaisan dengan begitu mudah. Tindakan inilah yang menyebabkan Juhaisan terluka parah. Sejak itu, dia tidak berdaya untuk melawan dan akhirnya dibunuh oleh Wang Chen. Oleh karena itu, ketika dia melihat Wang Chen menggunakan gerakan ini lagi, tetua keluarga Namong tidak berani gegabuh dan buru-buru memblokirnya dengan sekuat tenaga. Tebasan angin puyuh, teknik Beladiri Tingkat Bumi Tingkat Lanjut. Begitu gerakan itu digunakan, hembusan angin kencang tiba-tiba melonjak dan memecahkan kunci ruang pedang pemusnahan Wang Chen. Kemudian, hembusan angin menerpas senjata kekuatan asal. Pada saat yang sama, angin puyuh tak berujung yang disebabkan oleh gerakan tersebut ditambahkan ke senjata kehidupan tetua keluarga Namong. Ledakan Ledakan keras terdengar dan seluruh tanah sedikit bergetar. Gelombang udara yang ganas bahkan menyebabkan semua seniman Beladiri dalam jarak puluhan meter terlempar. Off Setelah bentrokan, Wang Chen dan tetua keluarga Namong memuntahkan seteguk darah dan tiba-tiba mundur. Buk-buk-buk Setelah mundur lebih dari selusin langkah, Wang Chen akhirnya berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dengan susah payah. Di sisi lain, tetua keluarga Namong tiba-tiba mundur tujuh hingga delapan langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Seniman Beladiri Kaisar Peringkat 9 Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap tetua keluarga Namong. Dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Artis Beladiri Kaisar Peringkat 9 Itu benar, tetua keluarga Namong di depannya adalah artis Beladiri Kaisar Pangkat 9. Pantas saja Flaming Moon berada dalam kondisi yang menyedihkan dan mengalami pukulan yang begitu berat. Saat ini, tubuh Flaming Moon dipenuhi luka dan itu adalah pemandangan yang tragis. Ini adalah keadaan menyedihkan yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Melihat ini, niat membunuh Wang Chen melonjak. Flaming Moon adalah kehidupan kedua Wang Chen. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia benar-benar terluka seperti ini? Namun, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia menatap tetua keluarga Namong dengan ekspresi hati-hati. Dia sudah bisa merasakan kekuatan artis Beladiri Kaisar Pangkat 9 hanya dalam satu gerakan. Pedang pemusnahan yang dia lakukan dengan sekuat tenaga diblokir oleh pihak lain dan dia tidak menderita kerugian apapun. Faktanya, dia bahkan lebih unggul. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya artis Beladiri Kaisar Pangkat 9. Jelas sekali bahwa Wang Chen telah meremehkan kekuatan artis Beladiri Kaisar Pangkat 9. Kesenjangan antara setiap level Kaisar Seniman Beladiri sangat menakutkan, terutama semakin tinggi levelnya, semakin besar kesenjangannya. Tidak ada perbandingan antara artis Beladiri Kaisar Pangkat 8 dan artis Beladiri Kaisar Pangkat 9. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Kalau tidak, dia pasti akan dirugikan. Huff, artis Beladiri Kaisar Peringkat 5. Saya tidak berharap Anda meningkat pesat. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, tetua keluarga Namong mencibir dingin pada Wang Chen. Dia tidak menyangka Wang Chen akan melompat dari artis Beladiri Kaisar Pangkat 3 ke artis Beladiri Kaisar Pangkat 5 hanya dalam beberapa hari. Peningkatan dua tingkat menyebabkan hati tetua keluarga Namong bergejolak. Mungkinkah anak ini telah memperhalus mata Rosevins? Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi peningkatan sebesar itu? Untuk sesaat, tatapannya aneh. Mungkinkah mata Rosevins telah ditundukkan sepenuhnya? 747. Pada saat ini, Wang Chen dan penatuan Namong berada di jalan buntu dan tidak segera menyerang. Meski begitu, aura mereka sudah terjalin di udara dan pertarungan takasat mata telah dimulai. Kedua belah pihak mencari kelemahan pihak lain dan bersiap untuk memberikan pukulan fatal. Pada saat yang sama, seluruh situasi ada di depan mata mereka. Pada saat ini, dengan penambahan dua tetua dan pembunuhan dominan Juhaisan oleh Wang Chen, situasinya telah berubah total. Keluarga Wang, yang awalnya berada dalam situasi genting, melancarkan serangan balik besar-besaran dan sekte bulan rusak, yang awalnya mengesankan, kini berada di ambang kehancuran. Ah ah ah! Ceritan kesakitan bisa terdengar. Setelah Flaming Moon dan Yangsa melarikan diri, mereka segera bergabung dan membunuh Emperor Warrior tahap awal. Di saat yang sama, Blood Demon, yang telah melarikan diri, tidak gegabu-bergabung dalam pertempuran. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya sebagai Kaisar Beladiri tahap 8 untuk membantu tetua pertama Kaisar Beladiri tahap 9 untuk membunuh Kaisar Beladiri tahap 8 yang berpakaian hitam. Itu benar, Prajurit Kaisar tahap 8 dan Prajurit Kaisar tahap 9 bekerja sama untuk menghadapi Prajurit Kaisar tahap 8. Tentu saja, ide Blood Demon sangat sederhana. Saat ini, orang yang paling mudah dibunuh adalah orang ini. Begitu dia dan tetua agung Sekte Bintang bergabung untuk membunuh orang ini, mereka berdua akan bisa melepaskan tangan mereka. Selain itu, mereka akan mampu melemahkan kekuatan tempur pihak lain dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, dalang dibalik Sekte Bulan Rusak, pria berkulit hitam dari organisasi misterius, Kaisar Beladiri peringkat 8 di depannya, jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Ah ah! Akhirnya, di bawah serangan gabungan dari dua Prajurit Kaisar yang kuat, Prajurit Kaisar tahap 8 mengeluarkan dua tangisan kesakitan dan darah berceceran di mana-mana. Dia terbunuh oleh tindakan tirani tetua agung. Prajurit Kaisar tahap 8 lainnya telah jatuh. Dalam waktu singkat, dua Prajurit Kaisar tahap 8 telah jatuh. Satu dibunuh oleh Wang Chen dan yang lainnya oleh tetua agung. Prajurit Kaisar tahap 8 lainnya telah jatuh. Satu dibunuh oleh Wang Chen dan yang lainnya oleh tetua agung. Di tempat kejadian, anggota keluarga Wang sangat bersemangat sementara anggota sekte bulan patah menjadi pucat. Selama seseorang tidak idiot, orang dapat melihat bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Selama seseorang tidak idiot, dia akan tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini. Kejutan melintas di mata orang-orang ini ketika mereka menyaksikan dua seniman Beladiri Kaisar rilem tingkat tinggi mengambil tindakan. Tidak hanya orang-orang di bawah, tetapi bahkan murid seniman Beladiri Kaisar berbaju hitam tahap puncak 9 mengerut pada saat ini, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Adapun penatuan angong, yang menemui jalan buntu dengan Wang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Untuk sesaat, wajahnya sangat jelek dan pucat. Situasi yang baik telah hilang begitu saja. Dengan kembalinya Wang Chen yang mendominasi, situasi yang semula diambang kemenangan benar-benar terbalik. Melihat ini, mata penatuan angong menjadi dingin. Wajahnya dipenuhi kebencian dan keengganan. Saat berikutnya, dia menginjakan kakinya ke tanah dan segera menarik diri dari kediaman keluarga Wang. Dia tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu bahwa kekalahan tidak bisa dihindari. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini, jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu akan pergi ke mana? Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan penatuan angong melarikan diri begitu saja? Sedangkan untuk keluarga angong, Wang Chen telah menjalin hubungan yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Semua orang di keluarga angong adalah musuhnya, apalagi penatuan angong dari keluarga angong ini. Artis bela diri kaisar pangkat 9. Penatua seperti ini pasti memiliki status tinggi di keluarga angong. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan orang seperti itu melarikan diri? Dengan suara gemuruh, pedang kehidupan dan kematian yang telah lama dia persiapkan mengejar penatuan angong. Pedang ini bahkan lebih kuat dari dua pedang sebelumnya yang dia perlihatkan. Itu hampir mencapai batas energi yang dapat ditampilkan Wang Chen. Dalam sekejap, senjata kekuatan Yuan berubah menjadi lampu merah dan mengeluarkan suara yang menusuk saat senjata itu langsung menuju ke arah tetuan angong. Kemanapun lampu merah lewat, udara seolah mekar dan terbelah dua. Merasakan bahaya yang mengancam nyawa ini, ekspresi penatuan angong berubah drastis. Dia dengan cepat berbalik untuk memblokirnya. Senjata kehidupan ilahi di tangannya bersinar biru saat didorong hingga batasnya. Setelah merasakan kekuatan serangan Wang Chen sebelumnya, dia tidak berani gegabuh. Boom! Dengan suara keras, kedua gerakan kuat itu bertabrakan dalam sekejap. Gelombang i bergulung dan energi mengalir ke segala arah. Suara mendesing. Ini adalah konfrontasi intens lainnya. Keduanya bergetar hebat dan mengeluarkan seteguk darah pada saat bersamaan. Penatuan angong ingin memanfaatkan kemunduran dari serangan ini untuk berbalik dan melarikan diri. Hahaha, pencuri, kamu mau kemana? Pada saat ini, dengan penundaan Wang Chen, penatuan angong kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Tetua agung, yang telah membunuh artis bela diri Kaisar Pangkat 8, telah muncul di belakangnya dan menghalangi jalan tetua angong. Adapun blood demon, dia bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatannya sebagai artis bela diri Kaisar Tingkat 8, ia bergabung dalam pertempuran dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Kemanapun dia lewat, dia dibunuh. Minggir. Melihat tetua agung sekolah singchen menghalangi jalannya, ekspresi tetua angong berubah menjadi ganas saat dia membanting telapak tangannya ke depan. He he, pergilah. Melihat telapak tangan penatuan angong, penatuan angong mencibir dan mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia memblokir dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, penatuan angong dan penatua agung terjerat. Adapun Wang Chen, setelah jeda sebentar, dia dengan cepat bergabung dalam pertempuran untuk membantu penatua agung membunuh penatuan angong. Artis bela diri Kaisar Pangkat 9 mungkin tidak bisa mengalahkan seseorang dengan level yang sama dengannya, tapi ada kemungkinan besar dia bisa melarikan diri. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menutup sepenuhnya jalan keluar orang ini. Dan bunuh dia. Dalam sekejap, mereka bertiga menjadi berantakan. Namun, jelas bahwa kekuatan gabungan Wang Chen dan tetua agung jauh lebih kuat daripada tetua angong. Dalam sekejap mata, penatuan angong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh Wang Chen dan penatua agung. Dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Di dalam kediaman keluarga Wang, ada tiga lingkaran pertempuran. Pihak Wang Chen memiliki satu, pihak tetua kedelapan memiliki satu lagi, dan sisanya telah membentuk lingkaran pertempuran. Di antaranya, ada dua lingkaran pertempuran yang memiliki keunggulan absolut. Hanya pihak tetua kedelapan yang memiliki keunggulan melawan artis bela diri Kaisar Pangkat 9, tapi itu tidak jelas. Melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, mata artis bela diri Kaisar Pangkat 9 puncak berkilat tajam dan dia memuntahkan setegup darah. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel dan melemparkannya ke tetua kedelapan. Begitu rune ini muncul, aura kuat tiba-tiba meledak. Tidak hanya itu, rune hitam merah ini membawa bau amis, mengandung racun dalam jumlah besar. Dalam keadaan seperti itu, tetua kedelapan hanya bisa menghindar dengan tergesa-gesa. Memanfaatkan kesempatan ini, artis bela diri Kaisar Pangkat 9 melompat keluar dari kediaman keluarga Wang dalam sekejap mata, wajahnya pucat. Sebagai artis bela diri Kaisar Pangkat 9, dia tidak bisa mengalahkan tetua kedelapan, tapi dia pasti punya modal untuk melarikan diri. Saat dia menyaksikan Kaisar seniman bela diri menghilang di malam hari, ekspresi tetua kedelapan tidak yakin. Jelas sekali, dia sangat tidak senang karena pihak lain telah lolos dari cengkramannya. Namun, Imam Besar Kedelapan yakin bahwa meskipun Kaisar bela diri berhasil melarikan diri, dia pasti menderita luka parah. Segel yang dia bentuk saat melarikan diri mungkin merupakan teknik penyelamatan nyawa yang umum digunakan di daratan tengah, mengkondensasi esensi darah dan mengubahnya menjadi perisai darah. Teknik ini cukup untuk memungkinkan seorang ahli bela diri melarikan diri dari seorang ahli bela diri dengan pangkat yang sama atau bahkan satu atau dua pangkat lebih kuat. Namun, menggunakan teknik ini membutuhkan harga yang mahal. Esensi darah dalam jumlah besar dikonsumsi, dan kekuatan pengguna pasti akan menurun dalam waktu singkat. Jalur kultivasinya di masa depan pasti akan stagnan. Huff, nak, serahkan ini padaku. Pergilah ke sana dan urus bajingan kecil itu. Dengan cibiran dingin, tetua ke-8 mengalihkan pandangannya dari arah tempat tetua ke-9 melarikan diri dan menyerbu ke arah Wang Chen dan tetua agung. Dia kemudian berteriak pada Wang Chen. Berdasarkan kekuatannya, apakah akan menjadi masalah baginya untuk merawat seseorang yang baru saja memasuki artis bela diri kaisar pangkat ke-9? Selanjutnya, di bawah serangan gabungan dari penatua agung dan Wang Chen, penatua nanggong sudah terluka parah dan dapat dibunuh kapan saja. Mendengar kata-kata tetua ke-8, Wang Chen dan tetua agung bertukar pandang dan segera mundur dari pertempuran. Setelah menyerahkan orang ini kepada tetua ke-8, mereka berdua mundur dan bergabung dalam pertempuran di belakang. Saat penatua ke-8 mengambil alih, kulit penatua nanggong menjadi lebih pucat dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dengan tambahan Wang Chen dan tetua agung, pertempuran di belakang menjadi semakin tak terhentikan. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Melihat kemenangan ada dalam genggamannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan dengan dingin. Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan terhadap orang-orang dari sekte bulan patah ini. Selain itu, keluarga nanggong dan para pria berbaju hitam ada di antara mereka. Orang-orang ini mencoba membunuh keluarga Wang. Jika dia tidak membuat mereka membayar dengan nyawa mereka, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan mereka pergi? Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Membunuh adalah cara raja. Bilahnya berkilat dan pedang berkilat saat niat membunuh memenuhi udara. Saat ini, di kediaman keluarga Wang, tangisan kesakitan terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Dengan Wang Chen, tetua agung, dan Blue Demon sebagai pemimpinnya, mereka membentuk pedang tajam yang tanpa ampun mengiris setiap sudut. Kemanapun mereka lewat, daging dan darah berceceran. Di bawah pembantaian seperti itu, orang-orang dari sekte bulan rusak dan keluarga nanggong dengan cepat hancur. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Saat menghadapi kematian mutlak, mereka ketakutan. Saat menghadapi pembantaian, mereka ketakutan. Tapi jadi apa? Mereka tidak lagi punya harapan. Beberapa hal, jika satu langkah salah diambil, tidak ada jalan untuk mundur. Mereka tidak punya harapan untuk menebus diri mereka sendiri. Dalam menghadapi pembantaian, yang ada hanyalah kematian. Kematian tanpa akhir. Ah-ah. Di belakang mereka, diiringi dua tangisan kesakitan, Penatua nanggong dibunuh oleh Penatua ke-8. Dalam sekejap, dari empat kaisar bela diri tingkat tinggi yang datang ke keluarga Wang, tiga telah jatuh. Sisanya melarikan diri dengan luka berat. Keluarga Wang telah menyelesaikan pembalikan situasi pertempuran yang mengejutkan. Tujuh ratus empat puluh delapan. Saat pertempuran berakhir, semua orang menghela nafas lega. Melihat pemandangan berdarah itu, wajah banyak orang menjadi gelap. Ratusan orang dari pasukan sekutu Sekte Bulan Patah dan keluarga Namong telah tewas di sini. Selain itu, anggota keluarga Wang dan Blood Union juga menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, keluarga Wang dan Blood Union telah kehilangan lebih dari setengah dari delapan puluh orang mereka. Sebagian besar kerugian terjadi di awal, ketika mereka berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam pertempuran ini, lebih dari empat ratus orang tewas di rumah keluarga Wang. Kebrutalan pertempuran itu terlihat jelas. Wajah Wang Chen juga sangat muram karena kehilangan itu. Dalam pertempuran ini, kerugian keluarga Wang terlalu besar. Jika Wang Chen dan kedua tetua tidak kembali tepat waktu, nasib keluarga Wang tidak akan terpikirkan. Mungkin, saat ini, pengaruh keluarga Wang di kota Laut Hitam telah benar-benar hancur. Setelah pertempuran berakhir, Wang Chen segera memerintahkan Sun Yifan untuk membersihkan area tersebut. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memimpin kedua tetua dan Blood Demon ke rumah keluarga Murong. Malam ini, bukan hanya keluarga Wang yang berada dalam bahaya, namun situasi keluarga Murong juga tidak lebih baik. Meskipun tetua kedua telah pergi membantu, hal itu hanya dapat menunda pertempuran. Jika mereka ingin mengakhiri pertempuran, keluarga Murong harus mengerahkan kekuatan tempur yang kuat. Sekarang, keluarga Wang dan keluarga Murong adalah rekan di pihak yang sama. Wang Chen tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Tentu saja, Wang Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Jelas sekali bahwa keluarga Murong adalah temannya, setidaknya untuk saat ini. Oleh karena itu, Wang Chen harus membantu mereka. Dalam sekejap, empat seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi bergegas ke rumah keluarga Murong. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Keluarga Murong saat ini berada di tengah pertempuran sengit. Di dalam rumah keluarga Murong, rasanya seperti neraka di Shuro. Pertempuran di sini bahkan lebih brutal daripada pertempuran keluarga Wang. Tidak ada alasan lain untuk ini. Itu karena setelah tetua kedua datang lebih dulu untuk memberikan bantuan, klan Murong dan sekte Naga Langit menemui jalan buntu. Tidak ada pihak yang mendapat keuntungan besar. Pertarungan semacam ini berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menderita banyak korban. Tentu saja, sekte Naga Langit masih lebih unggul. Saat itu, klan Murong berada dalam keadaan kacau. Hahaha, Murong Hao, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkan klan Murong hari ini. Hari ini, klan Murongmu akan dilenyapkan. Meskipun pertarungannya sengit, suasana hati Hewutian sedang baik. Meskipun kaisar bela diri tingkat tinggi telah datang membantu klan Murong dan merusak rencananya, itu tidak menjadi masalah lagi. Dia sedang menunggu, menunggu sekte bulan rusak datang membantunya setelah memusnahkan keluarga Wang. Begitu sekte bulan rusak mundur, klan Murong pasti akan hancur. Menurut Hewutian, apakah itu klan Murong atau keluarga Wang, mereka pasti akan tersingkir dari kota Laut Hitam. Tidak hanya itu, setelah kedua faksi ini dihancurkan, kota Laut Hitam akan jatuh ke tangan sekte bulan rusak dan sekte Naga Langit. Dengan dukungan orang-orang berkuasa itu, mereka dapat dengan mudah membersihkan seluruh kota Laut Hitam. Pada saat itu, sekte Naga Langit dan sekte bulan patah akan menjadi yang terkuat. Terlebih lagi, jika mereka bergabung, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menantang Akademi Beiming. Setelah itu terjadi, mereka akan berbagi kota Laut Hitam dengan Akademi Beiming. Dengan dukungan orang-orang itu, mereka bahkan bisa melampaui Akademi Beiming dan menjadi faksi nomor satu. Hewutian merasa sangat riang saat memikirkan hal ini. Dibandingkan dengan ini, apa pentingnya kehilangan beberapa orang? Huff, Hewutian, jangan pikirkan itu. Ekspresi Murong Hao sangat jelek saat dia melihat situasi menyedihkan dihadapannya. Menghadapi serangan balik yang kuat dari sekte Naga Langit, jika bukan karena seorang ahli yang datang membantu mereka, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Memikirkan situasi keluarga Wang, Murong Hao menjadi lebih khawatir. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jika keluarga Wang dihancurkan, maka sekte bulan rusak pasti akan menyerang mereka. Pada waktu itu, hati Murong Hao menjadi sangat berat ketika memikirkan hal ini. Mungkinkah keluarga Murong, yang telah menjulang tinggi di kota Laut Hitam selama seratus tahun, akan musnah? Dia tidak bersedia menerima hal ini. He hei, Murong Hao, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat bawa orang-orang keluargamu Murong untuk menyerah dan bersumpah setia kepada sekte Naga Langit. Hei Wu Tian meraung saat dia bertarung dengan Murong Hao. Jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Ambil ini. Murong Hao menolak ancaman Hei Wu Tian tanpa ragu-ragu. Ekspresinya sangat dingin. Menyerah. Itu hanya lelucon. Keluarga Murong tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika mereka harus bertarung sampai mati, bahkan jika mereka harus kehabisan darah hingga tetes darah terakhir. Huff. Kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Karena itu masalahnya, maka matilah. Ekspresi Hei Wu Tian berubah dingin saat Murong Hao menolaknya. Niat membunuhnya melonjak saat dia berteriak keras. Pada saat berikutnya, satu demi satu gerakan kuat dilepaskan. Pertarungan antara keduanya sangat intens. Bang. Akhirnya, setelah konfrontasi yang kuat, Murong Hao, yang merupakan artis bela diri kerajaan peringkat tujuh, bukanlah tandingan Hei Wu Tian, yang merupakan artis bela diri kerajaan peringkat tujuh. Murong Hao terpaksa mundur dengan wajah pucat. Hahaha, mati. Keyakinan Hei Wu Tian melonjak setelah melukai Murong Hao dalam satu gerakan. Dia tertawa keras dan menerkam ke arah Murong Hao, ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Setelah Murong Hao terbunuh, Sekte Naga Langit pasti akan menang. Astaga. Pada saat kritis ini, di luar kediaman keluarga Murong, terdengar beberapa suara teredam yang menusuk udara. Saat berikutnya, empat sosok muncul di medan perang. Enyahlah. Raungan marah terdengar. Sesosok mendarat di depan Murong Hao dan memblokir serangan Hei Wu Tian dengan kedua telapak tangannya. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga. Setelah mengerang teredam, Hei Wu Tian mundur dengan ekspresi ngeri. Wang Chen. Hei Wu Tian menenangkan diri setelah mundur lebih dari 10 meter. Ketika dia melihat orang di depan Murong Hao, dia tidak bisa menahan tangisnya. Wang Chen. Itu benar. Bukankah Wang Chen yang muncul di sini? Setelah pertempuran dengan keluarga Wang berakhir, Wang Chen membawa dua tetua dan Blood Demon ke sisi keluarga Murong. Dia muncul pada saat yang paling krusial. Dia telah menyelamatkan nyawa Murong Hao. Patriar keluarga Wang. Murong Hao sangat gembira saat melihat Wang Chen. Wang Chen telah muncul, dan dia membawa dua pembantu yang kuat bersamanya. Mereka semua adalah seniman bela diri Kaisar Rilem tingkat tinggi. Sekarang setelah mereka bertiga bergabung dalam pertempuran, situasinya berubah dalam sekejap. Kekuatan bertarung dari tiga artis bela diri kerajaan tingkat tinggi tidak perlu dikatakan lagi. Mereka sangat kuat. Dengan tambahan dua orang ini, keluarga Murong akhirnya mulai melawan. Murong Hao sangat bersemangat setelah melarikan diri dari kematian. Penampilan Wang Chen di sini sangat jelas. Itu berarti keluarga Wang aman dan sehat. Jika keluarga Wang aman, maka sekte bulan patah pasti berada dalam masalah. Murong Hao mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan saat memikirkan hal ini. Dia tahu betul betapa kuatnya musuh yang dihadapi keluarga Wang saat ini. Mereka berkali-kali lebih kuat dari musuh yang dihadapi keluarga Murong. Namun, dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang berhasil melawan dan mengalahkan sekte bulan rusak. Betapa mengejutkannya hal ini. Keyakinan Murong Hao meningkat pesat. Tidak mungkin. Wang Chen, kenapa kamu ada di sini? Hei Wu Tian berteriak sambil dengan keras menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Dia mengira Wang Chen tidak akan muncul untuk sementara waktu. Paling tidak, dia tidak akan muncul di kota Laut Hitam. Namun, siapa sangka dia akan muncul? Terlebih lagi, dia muncul di saat yang begitu krusial. Tidak heran jika seorang artis bela diri kerajaan tingkat tinggi muncul untuk membantu keluarga Murong. Hei Wu Tian ingat sekarang. Bukankah itu tetua dari sekolah Sing Chen? Tidak heran dia tampak familiar. Sekarang, Wang Chen telah membawa dua tetua sekolah Sing Chen lainnya dan artis bela diri kerajaan tingkat tinggi dari Blut Union. Tiga artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Dengan partisipasi mereka, gelombang pertempuran mulai berubah. Hei Wu Tian memandang Wang Chen dan merasakan kekuatan serangan telapak tangan Wang Chen. Ekspresi Hei Wu Tian sangat jelek. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa muncul? Dimana Ju Hai San? Bukankah keluarga Wang Binasa? Bagaimana mungkin kamu? Keadaan pikiran Hei Wu Tian benar-benar hancur oleh penampilan Wang Chen. Dia berteriak. Dia sedikit gila dan sedikit histeris. Kemunculan Wang Chen dan tiga artis bela diri kerajaan tingkat tinggi telah benar-benar merusak keseimbangan. Sedikit keuntungan dari Sekte Naga Langit hilang dalam sekejap. Kemanapun ketiga orang ini pergi, mereka membunuh dan memenggal semua yang menghalangi jalan mereka. Sekte Naga Langit berada dalam situasi yang sangat sulit. Ju Hai San, Anda akan menemuinya sebentar lagi. Sekte Bulan Rusak. Mereka telah disingkirkan dari kota Laut Hitam. Wang Chen tidak keberatan menjelaskan pertanyaan Hei Wu Tian. Kebenaran semacam ini merupakan pukulan psikologis yang sangat besar bagi pihak lain. Mati. Sekte Bulan Rusak telah dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Kamu berbohong. Ini tidak mungkin. Wajah Hei Wu Tian menjadi pucat saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tubuhnya bergetar hebat. Engah. Hei Wu Tian berteriak tak percaya sambil memuntahkan seteguk darah. Dia tahu betapa kuatnya barisan Sekte Bulan Patah. Bagaimana mereka bisa dihancurkan oleh keluarga Wang. Bagaimana situasinya bisa dibalik. Dia tidak bisa mempercayainya. Sekte Bulan Patah telah dihancurkan. Hahaha. Bagus. Hahaha. Tubuh Murong Hao bergetar hebat saat mendengar berita itu. Dia menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Apakah Sekte Bulan Patah benar-benar dihancurkan oleh Wang Chen? Dia tahu betapa kuatnya Sekte Bulan Rusak setelah mereka memiliki tiga artis bela diri kerajaan tingkat tinggi. Namun, meski dengan kekuatan seperti itu, dia masih dimusnahkan. Berita ini terlalu mengejutkan. Murong Hao sangat gembira setelah pulih dari keterkejutannya. Kehancuran Sekte Bulan Patah berarti keluarga Wang Aman. Keluarga Wang Aman, yang berarti keluarga Murong akan aman. Murong Hao tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan hal ini. Dia sangat bersemangat. Dia Wu Tian. Mati. Wang Chen mencibir saat melihat Hei Wu Tian yang pucat. Dia tidak memberi kesempatan pada Hei Wu Tian untuk berbicara. Saat berikutnya, senjata energi unsur terkondensasi di tangannya. Di bawah kendali Wang Chen, senjata energi unsur merah tua mengeluarkan suara mendengung rendah. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan senjata energi unsur melesat melintasi langit. Pemusnahan Kehidupan. 749. Meskipun Wang Chen telah menggunakan tebasan pemusnahan tiga kali ketika dia berhadapan dengan Ju Hai San dan pria berbaju hitam, sekarang Wang Chen telah melangkah ke alam kerajaan tahap kelima, seberapa kuat kekuatan batin sejatinya. Kekuatan batin sejati dari artis bela diri sejati tahap kelima sudah cukup untuk mendukung Wang Chen menggunakan tebasan pemusnahan tujuh atau delapan kali. Selain itu, dalam perjalanan ke klan Murong, Wang Chen telah menelan dua pil guiyuan untuk segera memulihkan kekuatan batin sejatinya. Pada saat ini, kekuatan batin sejati Wang Chen telah pulih hingga delapan puluh hingga sembilan puluh persen. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, wajah Hewutian langsung berubah. Dia buru-buru menghindar ke belakang, dan pada saat yang sama, dia secara tidak sadar memblokir dengan life divine way upon miliknya. Ancaman kematian ini membuatnya tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Lampu merah menyala, dan seekor harimau mengaum di langit. Saat berikutnya, kekuatan yang mendominasi meledakan dengan keras senjata ilahi kehidupan Hewutian. Ledakan Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan kekuatan yang tak tertandingi muncul. Sesaat, lampu merah mekar. Energi ekstrim meledak. Berapa banyak energi yang terkandung dalam satu gerakan ini? Itu seperti tekanan seribukati, dan juga seperti gunung tai. Aura menakutkan itu saja membuat wajah Hewutian penuh ketakutan dan keterkejutan. Engah Dengan erangan teredam, Hewutian membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dalam sekejap, wajah Hewutian menjadi pucat. Namun sosok Wang Chen hanya berhenti sejenak, lalu dia bergegas maju lagi. Sekarang setelah dia menerobos ke alam kerajaan tahap kelima, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat, dan dia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi artis bela diri alam kerajaan tahap ke-8. Seorang seniman bela diri kerajaan-kerajaan tahap ke-8 biasa tidak lagi bisa menandinginya, apalagi Hewutian hanyalah seorang seniman bela diri kerajaan-kerajaan tahap ke-7. Kekuatan semacam ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Chen. Setelah tebasan pemusnahan, Wang Chen melanjutkan dengan tebasan surah. Asteris berderit. Suara tajam menembus udara, penuh dengan niat membunuh. Di bawah surah selas, bau darah memenuhi udara. Di langit di atas, hantu Shuro yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka menyerang langsung menuju surga Tarian Bangau. Hewutian telah terluka oleh pedang pemusnahan. Saat ini, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Serangan Wang Chen datang lagi. Bagaimana dia bisa menahannya? Dia bahkan tidak berpikir untuk menolak. Sebaliknya, dia mundur dengan menyedihkan dan menghindar. Namun meski begitu, kecepatannya masih sedikit lambat. Dia hanya bisa menyaksikan hantu surah yang tak ada habisnya bersiul ke arahnya. Semua hantu ini mengandung energi tak terbatas, seolah-olah mereka telah mengambil bentuk fisik, membawa ancaman yang menakutkan. Tiga tebasan pemecah ruang. Sambil menghindar, Hewutian buru-buru melambaikan senjata ilahi kehidupan redup di tangannya dan meledakkan tiga kali dalam kehampaan, mencoba mengimbangi kekuatan tak tertandingi yang diledakkan Wang Chen. Gemuruh. Suara gemuruh lainnya menyebar, dan gelombang kejut energi besar lainnya menyebar. Dengan geraman teredam, sosok Hewutian mundur lagi. Dengan satu gerakan, dia sekali lagi jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Membelah pedang tanpa jejak. Dengan dua gerakan, Hewutian terpaksa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat dia melakukan langkah terakhirnya. Klif pedang tanpa jejak adalah gerakan ketiga dan terakhir dari tiga tebasan langit misterius setelah gelombang besar dan penghancur tentara. Setelah melangkah ke alam raja peringkat empat, Wang Chen secara bertahap memahami langkah ini dan secara bertahap menguasainya selama dia menghabiskan waktu untuk memulihkan diri di pulau itu. Sekarang, dia sudah bisa melaksanakannya. Klif pedang tanpa jejak adalah jurus dengan kekuatan yang mengerikan. Ia mewarisi tebasan gelombang besar yang sombong dan ganas, serta kecepatan dan dominasi penghancur tentara. Terlebih lagi, dengan landasan seperti itu, ketika gerakan ini dilakukan, ia dapat dengan mudah merobek langit. Pedang itu bergerak tanpa bayangan, dan selalu berubah. Langkah ini juga merupakan inti dari tiga tebasan langit misterius. Saat pedang itu meledak, tidak ada bayangan pun yang tersisa. Ditambah dengan langkah hantu yang misterius, sosok Wang Chen muncul di depan Hewutian dalam sekejap mata. Diam seperti pohon pinus, bergerak seperti harimau. Klif pedang jejak tidak memiliki jejak dan tidak berbentuk, langsung menembus pertahanan Hewutian. Di bawah matanya yang ketakutan, pedang itu berubah menjadi ilusi dan menebas. Engah! Suara menusuk yang tumpul terdengar. Hewutian tidak dapat menghalangi langkah ini. Klif pedang tanpa jejak tidak memiliki jejak dan bentuk, dan Hewutian tidak dapat mengetahui triknya. Di bawah serangan deras Wang Chen, dia hanya berhasil menahan dua gerakan, dan pada gerakan ketiga, dia tidak bisa lagi menahannya. Darah berceceran, dan saat berikutnya, terjadi keheningan. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, sosok Hewutian terjatuh ke belakang dengan ekspresi kengganan dan kengerian di matanya. Di dadanya, tanda pedang yang menakutkan menembus tubuhnya, dari sisi kiri dada hingga sisi kanan perutnya, melintasi seluruh tubuhnya. Darah merah tua dengan cepat menyebar, membawa sedikit kehangatan, dan tubuhnya dengan cepat menjadi dingin. Terbunuh. Langkah ini memungkinkan Wang Chen membunuh Hewutian secara langsung. Kaisar bela diri peringkat tujuh hanya bisa menahan tiga gerakan. Kematian Hewutian menyebabkan keheningan mematikan menyelimuti medan perang. Mata semua orang terbelalak saat melihat ke arah Wang Chen, yang memegang senjata kekuatan Yuan, memandangnya seperti dewa perang. Pemimpin sekte sudah mati. Pemimpin sekte telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam tiga gerakan, dia terbunuh hanya dalam tiga gerakan. Dan dia bahkan tidak bisa melawan. Hewutian telah tewas dalam pertempuran, dan dengan cara seperti itu. Hal ini menyebabkan semua anggota sekte Naga Langit ketakutan, dan mereka semua terkejut. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu. Setelah sadar, orang-orang ini menjadi gempar dan panik. Kematian Hewutian mendorong sekte Naga Langit ke jurang kehancuran. Selain dua kaisar bela diri tingkat tinggi yang datang membantu, anggota sekte Naga Langit mulai runtuh. Hahaha, Hewutian telah mati dalam pertempuran. Bunuh, semuanya, bunuh bersamaku. Bunuh anggota sekte Naga Langit. Sedangkan untuk anggota keluarga Murong, setelah kejutan awal, mereka menjadi liar karena gembira. Sekarang, dari dua kaisar bela diri tingkat tinggi yang dibawa oleh sekte Naga Langit, salah satunya telah tewas dalam pertempuran, dan dia adalah pemimpin mereka, jadi sudah jelas apa artinya ini. Adapun kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya, dia saat ini sedang dilibatkan oleh penatua kedua sekolah Singchen. Kebuntuan antara kedua belah pihak dengan cepat dibalik ketika penatua agung sekolah Singchen bergabung. Di bawah serangan gabungan dari tetua agung dan tetua kedua sekolah Singchen, kaisar bela diri berbaju hitam berada dalam bahaya. Meskipun kaisar bela diri berbaju hitam ini memiliki kekuatan kaisar bela diri peringkat 9, menghadapi serangan gabungan kaisar bela diri peringkat 9 dan kaisar bela diri peringkat 8, dia masih terpaksa mundur. Untuk sesaat, bahaya menyelimuti kaisar bela diri berjubah hitam, yang berada dalam kondisi menyedihkan, bisa terbunuh kapan saja. Di medan perang, dengan tambahan konsekrator ke-8 dan Blood Demon, yang dibawa oleh Wang Chen, serangan mereka sehalus air mengalir, dan serangan balik mereka sangat kuat. Kemanapun mereka lewat, darah berceceran. Sekte Naga Langit mulai runtuh. Sedangkan untuk keluarga Murong, suasana yang sebelumnya suram berubah menjadi kegembiraan dan berdarah panas. Mereka memulai serangan balik yang panik. Setelah Wang Chen membunuh Hewutian, dia bergabung dalam pertempuran, dan situasinya benar-benar menguntungkan mereka. Bilahnya berkilat, pedang berkilat, aura pembunuh memenuhi udara, darah berceceran, dan jiwa-jiwa layu. Ceritan menyedihkan merobek kesunyian langit malam. Darah memercik, dan langit malam yang gelap menjadi lebih mempesona. Anggota Sekte Naga Langit jatuh satu demi satu. Pertempuran itu menjadi pembantaian sepihak. Satu demi satu, mereka jatuh, menyebabkan anggota Sekte Naga Langit roboh, menangis dan menjerit. Namun, sayang sekali mereka mengambil langkah yang salah, dan tidak ada jalan untuk mundur. Kematian tanpa akhir mulai menyebar. Ah! Ceritan menyedihkan datang dari belakang, Kaisar Beladiri Peringkat 9 berpakaian hitam akhirnya terbunuh di bawah serangan gabungan dari Tetua Agung dan Tetua Kedua. Dia terbunuh di tempat oleh pedang Tetua Agung. Setelah membunuh Kaisar Beladiri berpakaian hitam, Tetua Agung dan Tetua Kedua dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Dalam sekejap, Penatua Agung, Penatua Kedua, Konsekrator Kedelapan, Setan Darah, Murong Hao, dan Wang Chen, lima seniman Beladiri Rilem Kaisar Beladiri tingkat tinggi, mulai membersihkan medan perang. Ceritan sengsara di medan perang awalnya berubah dari sengsara menjadi serak, lalu menjadi sunyi. Akhirnya, saat anggota Sekte Naga Langit terakhir gugur, pertempuran pun berakhir. Asteris ha, 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 asteris. Setelah pertempuran, semua orang terengah-engah. Di bawah cahaya redup malam, rumah keluarga Murong tampak sangat mengerikan. Di dalam mansion, darah mengalir seperti sungai, dan banyak sekali mayat berserakan di mana-mana. Dalam pertempuran ini, Sekte Naga Langit telah mengepung keluarga Murong dengan 300 orang. Di antara mereka, Sekte Naga Langit memiliki hampir 200 orang, sedangkan Sekte Bulan Rusak dan keluarga Nangong telah mengirimkan 100 orang. Keluarga Murong telah mengirim 200 orang untuk berperang. Dibandingkan dengan pertarungan antara keluarga Wang dan Sekte Bulan Patah, pertarungan ini jauh lebih menyedihkan. Karena keduanya berimbang, tidak ada pihak yang memiliki keunggulan absolut. Oleh karena itu, mudah untuk membayangkan betapa menyedihkannya pertempuran itu. Sekarang, dengan tambahan Wang Chen dan yang lainnya, dengan kekuatan dan kekuatan enam prajurit kerajaan-kerajaan tingkat tinggi, mereka telah sepenuhnya mengubah situasi dan membunuh semua musuh. Namun, klan Murong juga kehilangan lebih dari 100 orang. Setelah pertempuran ini, kekuatan keluarga Murong telah berkurang drastis. Ada lebih dari 400 mayat tersisa di medan perang, yang jauh lebih menyedihkan daripada pertempuran dengan keluarga Wang. Darah yang terlihat di mana-mana bahkan lebih mencolok. Setelah sorak-sorai kemenangan, terjadilah keheningan. Melihat teman-teman mereka terbaring dalam genangan darah, anggota keluarga Murong yang tersisa memasang ekspresi Muram di wajah mereka. Di bawah komando Murong Hao, puluhan orang segera dibawa pergi untuk dirawat. Suasana anggota keluarga Murong yang tersisa bahkan lebih menyedihkan. Terima kasih, Patriar keluarga Wang, atas bantuanmu. Murong Hao menghela nafas dan menatap Wang Chen dengan senyum pahit. Dalam pertempuran ini, keluarga Murong telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa senang dengan hal ini. Kita adalah sekutu, jadi kita harus saling mendukung. Namun, kali ini, bala bantuan dari Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit terlalu kuat. Kami tidak siap untuk ini, jadi kami berakhir seperti ini. Wang Chen menghela nafas. Baiklah, karena pertempuran sudah selesai, keluarga Wang masih perlu ditata ulang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit akan disingkirkan dari kota Laut Hitam. Mulai besok dan seterusnya, kami berdua harus segera membereskan situasi, agar tidak ada yang bisa memanfaatkan situasi ini. Wang Chen berkata kepada Murong Hao setelah menarik nafas dalam-dalam. 750 Pertarungan antara keluarga Wang dan keluarga Murong telah berakhir. Hasil akhirnya adalah kemenangan besar bagi keluarga Wang dan keluarga Murong. Meskipun kedua keluarga tersebut telah memenangkan dan membunuh kekuatan terkuat di kota Laut Hitam, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit, mereka menderita kerugian besar. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Keluarga Murong dan keluarga Wang telah kehilangan lebih dari separuh pasukan mereka. Itu hanya bisa disebut kemenangan besar. Hal ini semakin mempersulit mereka untuk melakukan langkah selanjutnya. Sekte Bulan Rusak dan Kota Laut Hitam telah dihancurkan. Mulai besok dan seterusnya, Kota Laut Hitam akan mengalami kekacauan. Saat ini, kekuatan keluarga Wang dan keluarga Murong tidak bisa lagi menstabilkan Kota Laut Hitam dengan momentum angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Inilah yang dikhawatirkan oleh Wang Chen. Bagaimanapun, Kota Laut Hitam adalah tempat yang kacau balau. Terlalu banyak kekuatan. Begitu kekacauan terjadi, akan sulit dikendalikan. Saat pertempuran keluarga Murong berakhir dan Wang Chen serta yang lainnya bergegas menuju keluarga Wang, Kota Laut Hitam sedang sibuk dengan aktivitas. Mereka yang selama ini memperhatikan pertempuran antara keluarga Wang dan keluarga Murong menjadi gempar setelah pertempuran berakhir. Di Akademi Beiming, di pavilion yang tinggi. Siapa sangka, siapa sangka keluarga Wang punya kekuatan untuk membalikkan keadaan. Wang Chen sangat kuat. Dia membunuh artis bela diri kerajaan peringkat 8 dan 7, dan tidak kalah dari artis bela diri kerajaan peringkat 9. Dia sangat kuat. Pada usia 20, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di seluruh perbatasan utara, dia adalah salah satu generasi muda terbaik. Dia bukan hanya yang terbaik. Menurut saya, dia sudah bisa menjadi pemimpin generasi muda di perbatasan utara. Sekarang hanya ada tiga generasi muda di perbatasan utara. Wang Chen, Wang Yan, dan orang aneh kecil dari Istana Awan Ungu. Keluarga Wang memiliki dua dari tiga generasi muda terbaik. Betapa kuatnya, adapun orang aneh kecil dari Istana Awan Ungu, dia sudah menuju daratan tengah. Wang Yan juga menuju daratan tengah. Wang Chen adalah nomor satu. Wang Chen, di generasi muda, dari tiga teratas, keluarga Wang menempati dua di antaranya. Hehe, menarik. Potensi keluarga Wang ini tidak terbatas. Pasti akan ada tempat baginya di antara keluarga kaya dan berkuasa di perbatasan utara. Saat ini, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit Kota Laut Hitam telah dihancurkan. Setelah hari ini, Kota Laut Hitam akan kembali mengalami masa-masa sulit. Saya ingin tahu apakah keluarga Wang masih memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan dan membantai semua orang di dunia. Pada saat itu, ketiga tetua yang telah memperhatikan situasi antara keluarga Wang dan klan Murong di Gedung Tinggi saling memandang dengan bingung ketika pertempuran berakhir. Jelas sekali, pembalikan pertempuran ini telah membawa kejutan besar bagi mereka bertiga. Menurut pendapat mereka, keluarga Wang dan keluarga Murong tidak memiliki peluang untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit terlalu kuat. Siapa yang mengira bahwa Sekte Bulan Patah Diam Diam telah mengembangkan kekuatan tempur yang begitu kuat? Siapa sangka Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit akan mendapatkan dukungan yang begitu kuat? Dalam keadaan seperti itu, bahkan mereka merasa keluarga Wang dan klan Murong tidak punya harapan. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Wang Chen akan kembali dengan kekuatan besar dan dengan paksa membalikkan keadaan. Dia tidak hanya melindungi keluarga Wang, tapi dia juga menghancurkan Sekte Bulan Rusak. Dia membunuh tiga prajurit kerajaan tingkat tinggi, beberapa prajurit kerajaan pemula dan menengah, dan semua anggota Sekte Bulan Rusak. Kemudian, dia membantu klan Murong dan membunuh orang-orang dari Sekte Naga Langit. Pertempuran ini benar-benar menggemparkan dunia, dan darah mengalir seperti sungai. Wang Chen, sebaliknya, menunjukkan sisi gaga berani, mendominasi, dan mendominasi yang tak tertandingi. Pembalikan situasi ini sungguh mengejutkan dan memalukan. Wang Chen membuat takut ketiga tetua. Dengan kekuatan prajurit kerajaan peringkat lima, dia telah membunuh prajurit kerajaan peringkat delapan dan tujuh. Keagungan macam apa itu, ini adalah sesuatu yang orang awam bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, Wang Chen telah membunuh musuh-musuhnya seolah-olah dia sedang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Pada saat ini, tidak hanya tiga tetua di Akademi Beiming yang menghela nafas, tetapi di setiap sudut kota Laut Hitam, berapa banyak orang yang sangat terkejut. Wang Chen, anak ini menakutkan. Keluarga Wang, mereka benar-benar seperti serigala dan harimau. Serangkaian komentar dibuat, semua orang terkejut dengan keberanian Wang Chen. Mereka yang telah menunggu untuk menonton pertunjukan bagus, menunggu kehancuran keluarga Wang dan Klan Murong, terkejut saat melihat hasilnya. Yang dihancurkan bukanlah keluarga Wang atau Klan Murong, melainkan Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Seberapa mengejutkan perubahan ini? Untuk sesaat, semua orang dalam kegelapan saling memandang. Wang Chen dari keluarga Wang telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Dua pembangkit tenaga listrik telah dihancurkan. Mulai besok dan seterusnya, kota Laut Hitam akan dipenuhi oleh para pahlawan. Inilah kesempatan kita. Setelah menghela nafas dan terkejut, orang-orang ini berbicara serempak. Kegembiraan di hati mereka semakin kuat. Pahlawan lahir di masa sulit, dan masa sulit baik untuk perkembangan. Kekuatan-kekuatan yang telah lama ditindas ini kini menyambut musim semi mereka. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit telah dihancurkan. Pada saat yang sama, di cabang Sekte Yuehua, seorang tetua dari Sekte Yuehua mendengar berita tersebut. Ekspresinya berubah dan dia menghirup udara dingin. Saya tahu bahwa kakak Wang Chen pasti akan kembali dan muncul sebagai pemenang. Di samping yang lebih tua, Xia Sui, yang sebelumnya sangat marah, mengungkapkan senyuman cerah ketika mendengar berita itu. Selain Xia Sui, wajah Zhang yang dipenuhi dengan kebencian. Keluarga Wang telah dibangkitkan dan Wang Chen telah kembali. Ini bukanlah kabar baik baginya. Apa yang telah terjadi? Bicaralah dengan jelas. Penatua itu memelototi Xia Sui yang menyelah, dan bertanya pada pria paruh baya di depannya. Wang Chen kembali dengan momentum besar. Dia membawa kembali tiga tetua dari sekolah Xingchen dan membalikkan situasinya. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum pahit. Memikirkan kembali pemandangan yang dia lihat dalam kegelapan, jantungnya berdebar-debar karena perasaan campur aduk. Kali ini, Sekte Yuehua mungkin kehilangan kesempatan terbaiknya. Satu pilihan yang salah telah menyebabkan Sekte Yuehua menderita kerugian besar. Keluarga Wang, Persatuan Darah, Sekolah Xingchen, dan keluarga Murong. Jika tetua di depannya sedikit lebih berani, Sekte Yuehua akan merasa terhormat dengan kehadirannya. Setelah pertempuran ini, hubungan antara Sekte Yuehua dan empat kekuatan bisa dibayangkan. Ketika saatnya tiba, Sekte Yuehua akan menjadi lebih kuat di perbatasan utara. Terutama keluarga Wang dan Sekolah Xingchen. Salah satunya adalah keluarga yang sedang naik daun, sementara yang lainnya adalah keluarga tua yang kaya dan berkuasa. Sekarang, mereka secara samar-samar menunjukkan kekuatan mereka sebagai Sekte Nomor Satu di perbatasan utara. Mereka tidak kalah dengan Sekte Api Mengamuk. Masa depan Sekte Yuehua tidak terbatas jika mereka bisa membentuk aliansi dengan dua kekuatan ini. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Sekte Yuehua, yang hampir dikalahkan oleh Sekte Charefri. Sayangnya, mereka kehilangan kesempatan ini. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen kembali bersama tiga orang tua. Meskipun mereka kuat, bala bantuan Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit adalah keluarga Namong dan seniman bela diri kaisar misterius itu. Bagaimana keadaannya bisa berubah? Bicaralah dengan jelas. Setelah hening beberapa saat, tetua Sekte Yuehua menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat. Dia kembali dengan momentum besar dan membunuh seniman bela diri kaisar peringkat delapan dalam dua gerakan dan seniman bela diri kaisar peringkat tujuh dalam tiga gerakan. Tetua Sekolah Sing Chen juga membunuh tiga seniman bela diri kaisar tingkat lanjut. Setelah pertempuran ini, keluarga Wang membunuh total lima seniman bela diri kaisar tingkat lanjut. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit dimusnahkan sepenuhnya. Hanya seniman bela diri kaisar peringkat sembilan yang berhasil melarikan diri dengan luka berat. Tetua Sekolah Sing Chen menunjukkan kekuatan tertinggi. Seniman bela diri kaisar yang sempurna, seniman bela diri kaisar peringkat sembilan, dan seniman bela diri kaisar peringkat delapan. Kekuatan semacam ini cukup untuk membalikkan keadaan. Jawab pria paru baya itu. Hai. Mendengar kata-kata pria paru baya itu, semua anggota Sekte Yuehua yang hadir tidak bisa menahan nafas dingin. Dia membunuh seniman bela diri kaisar peringkat delapan dalam dua gerakan dan seniman bela diri kaisar peringkat tujuh dalam tiga gerakan. Keagungan macam apa ini? Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa masuk ke peringkat naga di seluruh perbatasan utara, dia tidak jauh dari itu. Dengan usia Wang Chen yang 20 tahun, sungguh mengejutkan bisa begitu dekat dengan peringkat naga. Peringkat naga adalah puncak keberadaan para ahli perbatasan utara. Peringkat naga adalah kumpulan 10 ahli teratas di perbatasan utara. Dengan bakat dan kualifikasi Wang Chen, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, keluarga Wang memiliki Wang Yan, yang masih muda dan sangat dekat dengan peringkat naga. Memikirkan semua ini, wajah sesepuh sekte Yuehua menjadi jelek. Dia mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Ekspresi semua orang berubah. Jelas sekali, kekuatan menantang surga yang ditunjukkan Wang Chen membuat mereka menghela nafas ketakutan. Kesempatan itu benar-benar hilang. Malam itu, bukan hanya sekte Yuehua yang terdiam, namun faksi lainnya juga terdiam. Keesokan harinya, kota Laut Hitam berada dalam kekacauan. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit dihancurkan pada saat yang bersamaan. Hal ini tidak diragukan lagi membawa kejutan besar bagi kota Laut Hitam. Hal itu membuat seluruh kota Laut Hitam bergetar. Keluarga Wang dan keluarga Murong, dua keberadaan super ini, mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, faksi yang telah lama ditindas oleh Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit mulai berjuang dan menjadi aktif. Di kota Laut Hitam, badai sedang terjadi. Di dalam keluarga Wang, Sun Yifan memandang Wang Chen dan bertanya dengan lembut, Tuan, haruskah kita memulai operasinya? Bunuh mereka. Beraninya mereka menginginkan kerajaan yang aku perjuangkan. Mereka meminta kematian. Bos, aku akan memimpin tim untuk menghancurkan mereka. Kuang Ren berteriak keras. Di aula besar, semua anggota keluarga Wang berkumpul. Anggota inti dari Blood Demon dan Blood Alliance juga berkumpul di sini. Tentu saja, ada juga tiga tetua sekolah Sing Chen. Dalam pertempuran tadi malam, keluarga Wang menderita kerugian besar. Setelah malam reorganisasi, mereka akhirnya sedikit tenang. Memikirkan kerugian keluarga Wang, Wang Chen mengerutkan kening. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 20 anggota keluarga Wang dan aliansi darah. Dari 10 prajurit raja dan artis bela diri terhormat tingkat tinggi yang dibawakan sekolah Sing Chen, hanya dua yang tersisa. Sisanya semuanya mati. Kerugian seperti itu mau tidak mau membuat masyarakat merasa berat. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wang Chen bertanya ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Saat badai terjadi, percuma menghentikannya. Setelah pertempuran, mereka menjadi sangat lemah. Tidak pantas bagi kita untuk menekan mereka dengan kekerasan. Kota Laut Hitam adalah perpaduan antara baik dan buruk. Ada banyak vaksi, besar dan kecil. Di masa lalu, Sekte Bulan Rusak, Sekte Naga Langit, dan keluarga Murong mendominasi wilayah tersebut. Kapan salah satu dari mereka memiliki kurang dari 200 anggota? Mereka sangat kuat. Terima kasih telah menonton!